Hai belum second-second kenapa seminar online-nya ITR ini kenapa walaupun dosen-dosen kita masih pada muda dan baru dosen-dosen kita itu terpilih gimana nggak terpilih coba mereka itu lulusan dari Universitas Terkemuka baik dari dalam walaupun luar negeri walaupun yang awalnya muda dan baru-baru yang itu kaget itu tetap main setelah di jalanin mereka itu jadi merasa ternyata kue ditanyi malam itu seru kok enjoy yang awalnya muda dan baru-baru yang itu kaget dan itu cewek temennya mayoritas cowok gitu tapi kalau lama-kelamaan kamu masuk ke dalam pertemanan itu kamu kayak merasa bakal nyaman seneng mereka itu pasti bakal jagain kamu bakal bantuin kamu kalau kamu itu lagi kesusahan gitu oke kalau di masuk teknik mesin itu ibaratnya keluarganya kental gitu jadi ditunggu ya kehadiran kalian para mahasiswa baru teknik mesin itera khususnya buat cewek-cewek ini ditunggu kehadirannya motivasi saya masuk teknik mesin itera yang pertama namanya aja udah saya banget nih karena dari kecil saya suka banget ngeliatin segala sesuatu hal yang bergerak khususnya kendaraan dan alat berat oleh karena itu saya jadi penasaran nih kok bisa ya itu bergerak akhirnya saya memutuskan untuk masuk teknik mesin lalu dengan dicanangkannya industri 4.0 saya semakin tertarik lagi dengan teknik mesin sekarang ini berbagai jenis industri telah beralih dari sistem manual ke sistem otomasi dan pastinya nanti teknik mesin bakal dibutuhin banget nih di segala jenis industri jadi asal mula saya pengen masuk teknik mesin itu karena terinspirasi dari filmnya Pak Habidi di mana film ini mengisahkan tentang Pak Habidi yang berkuliah di dunia teknik mesin nah dari dulu itu sebenarnya saya pengen banget jadi seorang penemu atau ilmuwan gitu tapi saya mau jadi seorang penemu yang tidak hanya sekedar menemukan teori saja tapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung ya kalau dilihat dari masalah gender sih teknik mesin itu nggak melulu berhubungan sama cowok tapi cewek juga bisa kok bahkan ya di Jerman ada salah seorang wanita asal Indonesia yang malah menjadi kepala di bidang rekayasa material dimana bidang ini merupakan salah satu bagian dari kelompok keahlian yang ada di teknik mesin jadi buat kalian para cewek-cewek yang ingin masuk teknik mesin kalian enggak perlu ragu lagi simpunan mahasiswa mesin Istitul Teknologi Sumatera adalah sebuah organisasi mahasiswaan yang dibawahi dan dinaungi langsung oleh program studi terkesin HMMI Terra berdiri pada 20 April 2018 di mana tujuan berdiri HMMI Terra adalah untuk ikut mengupayakan atau menciptakan terciptanya mahasiswa yang berhak mulia terampil serta nasionalis selain itu HMMI Terra adalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berdoa selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang terhormat yang terhormat Bapak Eko Pujilianto STMN dan yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini yang di Bapak Krisantus Raharjo Alhamdulillah Alhamdulillah dan syukur kita pada kehadiran Allah SWT yang di mana rikat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting pada pagi hari ini dalam acara seminar online dengan tema Introduction to Project Management dan implementasinya Jumat 22 Oktober 2021 Selamat beserta salam Tidak lupa pula kita panjatkan pada Nabi Bisa Tunggungan Alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shu'ala shayidina Muhammad wa'ala ahli shayidina Muhammad Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara berikutnya yakni sambutan dari koordinator program studi teknik mesin Institut Teknologi Jumatra yang dalam hal ini akan dicampaikan oleh Bapak Hadi Teguh Yudi Sira ST PhD Kepada Bapak Hadi, dipersilahkan Terima kasih Iji Krina atas kesempatannya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sebelumnya mungkin saya menyampaikan permohon maaf terhadap dari koordinator program studi teknik mesin ITERA yaitu Pak Iwayan Suwesel Beliau merupakan dosen ITB yang ditugaskan di ITERA untuk menjadi koordinator program studi di ITERA dan kebetulan juga pada saat pagi ini juga karena beliau ada kegiatan di ITB jadi beliau menyampaikan permohon maaf dan salam terhadap penghantar dan juga peserta pada hari ini yang saya hormati Pak Chris Santus Raharjo sebagai perwakilan dari Project Management Institute dan saya hormati juga disini ada perwakilan dari PMI juga Pak Reza Ilham kebetulan Pak Reza Ilham itu juga adalah teman satu angkatan saya gitu jadi Alhamdulillah beliau bergabung juga pada pagi hari ini yang saya sayangin juga adalah peserta seminar online pada hari ini Pak adik-adik mahasiswa yang hadir dan dari teknik mesin bahkan saya dapat informasi dari mahasiswa teknik industri juga bergabung pada acara seminar hari ini ya adik-adik sekalian yang hadir pada saat ini saya berharap ini bisa didengar dengan baik-baik ilmu dari Pak Chris Santus Raharjo menurut saya ilmu yang akan dipaparkan oleh Pak Chris ini adalah ilmu yang benar-benar up to date dalam kondisi real di dunia industri jadi bisa jadi ini seperti materi pengayaan misalnya dimana mungkin pada saat di kuliah atau di ruang kelas itu tidak terlalu dalam dibahas tetapi ini akan menjadi materi tambahan ya bagi adik-adik semua terutama juga yang dari program studio teknik mesin yang sebenarnya ini merupakan adalah pelengkap ya seperti ilmu pelengkap yang dengan adanya seminar kita tentang Project Management Institute ini bisa memberikan tambahan pengaturan kita bagaimana kondisi management di dalam proyek tertentu jadi saya sangat berharap kepada adik-adik mahasiswa bisa konsentrasi, bisa mendengarkan acara seminar hari ini dengan baiknya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Chris Santus Raharjo yang sudah memberikan kesempatan memberikan sharing terhadap mahasiswa-mahasiswa kami ya semoga dengan adanya seminar ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua kita berharap ini juga bisa bermanfaat untuk masa depan ya adik-adik mahasiswa juga mungkin itu saja bisa saya sampaikan dan terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik terima kasih kepada Pak Hadi atas kata selanjutannya langsung saja kita masuk ke acara berikutnya yang ini adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Chris Santus Raharjo sebagai Vice President dari PMO dan akan dipandu oleh moderator yakni Bapak Hadi Teguhi di Sira STPHD kepada Pak Hadi di persahabatan juga Ya terima kasih Pak Haji Krina ini ganti baju istilahnya dari tadi mewakili Corona Program Studi sekarang ini menjadi MC Terima kasih MC yang sudah memberi kesempatan Sebelumnya mohon maaf Pak Krismu dan juga Pak Sairam ya nanti kemungkinan saya jam 10.30 untuk off dulu karena mendadak saya harus ikuti kegiatan monitoring evaluasi nanti selanjutnya untuk moderatornya akan dipandu oleh Pak Eko Pujulianto ya ketika jam 10.30 nanti karena kalau tidak monitoring evaluasi tidak saya hadirin nanti dana penelitiannya tidak turun jadi harus dihadirin Oke baik sebelum kita mulai saya ingin membaca beberapa poin dari RISUM atau KRIPUM VITA dari Pak Chris Santus Raharjo Pak Chris Santus Raharjo ini memiliki keahlian yang cukup banyak kalau mulai dari CV nya cukup banyak jadi saya akan mengambil poin-poin penting salah satu skill yang paling utama yang saya lihat disini terkait keahliannya beliau adalah portfolio tentang program manajemen selanjutnya tentang leadership and team building selanjutnya ada planning and resource management baru communication and motivation coaching guidance baru risk management selanjutnya agile methodologies dan berbagai skill yang dimiliki oleh Pak Chris ya jadi menurut saya ini cukup bagus ya skillnya cukup banyak yang artinya ini rata-rata perpanduan antara hard skill dan soft skill ya dimana menurut saya sih jarang akan didapat di kelas ya di kelas jadi berharap nanti ini bisa bermanfaat ya bagi ada di mahasiswa juga selanjutnya beberapa pengalaman pekerjaan dari Pak Chris yang saat ini dari tahun dari bulan April 2021 sampai saat ini sebagai advisor program portfolio manajemen di PT telekomunikasi selular selanjutnya sebelumnya di Januari 2020 sampai Maret 2021 ini sebagai advisor IT Agile Project Management di PT telekomunikasi selular baru sebelumnya lagi dari bulan Mei 2018 sampai Desember 2019 sebagai program manajer PT Astrografia Information Technology dari Maret 2017 sampai April 2018 merupakan senior manager IT Project PT DHL Supply Chain Indonesia dari Mei 2013 sampai Februari 2017 sebagai first president of PMO PT Anabatic Technology dan beberapa pengalaman yang lainnya yang saya kalau sebut satu persatu bakalan lama ya lama untuk saking banyaknya pengalaman dari Pak Chris ini di dunia industri saya rasa sangat rugi ya bagi adik-adik kalau tidak bisa konsentrasi kalau memungkinkan jangan disambi ya biarkan kalau kelas A lain tiba-tiba mahasiswa nya off-camera kita panggil ternyata dia menyambi kepada yang lain jadi saya menyarankan untuk 2 jam atau 2,5 jam ke depan ini coba konsentrasi karena ini sangat jarang sekali kita bisa dapat kesempatan seperti ini yang dari ahlinya ya gitu mungkin itu bisa sebagai pengantar yang saya sampaikan selanjutnya saya serahkan Pak Chris Santos untuk mempersingkat waktu ya terima kasih Pak Adi dan selamat pagi dan salam kenal semuanya Pak Adi terima kasih juga sudah berkenan untuk mengundang dari PMI Indonesia Chapter atau kita disebut PMI Indonesia Chapter untuk datang dan memberikan seminar di ITERA ya jadi salah satu kesempatan kayaknya jarang saya diundang ke universitas yang ada di Sumatera biasanya banyakkan di Jawa yang undang gitu untuk memberikan pengantar dari sisi project management sebenarnya atau management proyek nah saya langsung mulai aja ya Pak dan sifatnya untuk seminar ini interaktif jadi saya harap dari rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang join untuk sesi ini itu nanti bisa langsung bertanya jadi kalau nanti dari moderator Pak Adi juga membantu ya untuk tadi kalau ada pertanyaan di tengah-tengah waktu saya bicara langsung di cut aja nggak apa-apa Pak gitu nanti biar biar kita bisa lebih enak daripada semua ditunggu di belakang seperti itu oke saya coba share dulu materinya saya oke apakah sudah terlihat sudah ya oke kembali perkenalan dulu dari saya ya jadi disini saya ada dua saya bagi dua antara karena terus terang dari project management Institute Indonesia saya sendiri menjadi volunteer dan saya sudah volunteer itu 8 tahun di luar pengalaman saya sebenarnya pekerjaan saya sebagai profesional nah untuk dari PMI Indonesia chapter sendiri jadi saya sudah memiliki beberapa apa menjalani beberapa posisi sebenarnya baik dari dulu sebagai hanya board member untuk education kemudian tim komunikasi kemudian saya sempat juga di menjadi vice president untuk communication selama 3 tahun dari 2017 sampai 2020 sempat menjadi general secretary dan advisor terakhir saat ini sampai dengan 2023 di PMI Indonesia chapter saya menjabat sebagai VP Education kemudian di saat yang bersamaan di pengalaman profesional saya saya saat ini bekerja di telekomsel dan apa sudah hampir 2 tahun ini saya posisinya sebagai advisor program portfolio management dan tadi ini tadi sudah dijelaskan banyak ya dari Pak Hadi untuk pengalaman-pengalaman saya dan memang background saya sebenarnya bukan teknik mesin tapi background saya nanti itu background saya sebenarnya adalah dari teknologi informasi atau software engineering saya jadi background saya adalah programmer java programmer kemudian pindah shifting sebenarnya tapi memang lebih kepada IT project management dan sehingga sampai sekarang project program maupun portfolio itu sudah saya alami tapi memang selalu dari tahap atau view untuk IT sebenarnya jadi kalau rekan-rekan lihat boleh dilihat ini industri saya beda-beda ini telekomunikasi ini manufaktur ini supply chain ini finance kemudian ini kurir dan semua saya jalani hanya dengan satu profesi yaitu sebagai IT project management dan itu sangat memungkinkan karena dengan skill untuk profesi dari project management itu memungkinkan kita untuk berpindah-pindah tentu saja didukung oleh background yang sesuai seperti itu sedikit agenda untuk maju sebelum saya masuk dari dua jam kita akan saya akan coba bicara satu jam ke depan itu untuk berkaitan dengan pengantar dari manajemen proyek itu sendiri kemudian juga saya akan share pengalaman saya selama satu jam ke depan kemudian setengah jam berikutnya itu dari rekan saya Pak Resa itu akan menceritakan pengalamannya Pak Resa pengalaman proyeknya di oil and gas industry ini juga spesifik khusus sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa mendapatkan dua view nih bagaimana rasanya kerja di tadi mungkin dari saya akan lebih baik untuk dari sisi IT dan kondisi saat ini di lapangan kemudian Mas Resa itu akan membawakan dari background untuk yang oil and gas sebenarnya hopefully itu sangat membantu dari rekan-rekan nah sebelumnya mungkin rekan-rekan banyak yang bertanya apa sih PMI Indonesia chapter sebenarnya jadi PMI Indonesia chapter itu adalah Project Management Institute jadi kita sebutnya dalam bahasa Inggris PMI bukan PMI Indonesia karena nanti bisa-bisa banyak yang nanya golongan darah ke kita atau modono darah ya jadi kita Project Management Institute Indonesia nah ini kita adalah sebenarnya lembaga global dan yang terutama kita adalah lembaga non-profit yang mengurus istilahnya berkutat berkaitan dengan memang di manajemen proyek fokusnya hanya di manajemen proyek dan ini lembaga secara member sudah jutaan dan sertifikasi yang paling terkenal itu adalah PMP dan sebenarnya kita punya banyak lagi untuk sertifikasi tapi tadi jumlah member kemudian jumlah yang ambil sertifikasi itu sudah sangat banyak nah jumlah sertifikasi sendiri dari sisi PMI sebenarnya ada 8 ada untuk yang CAPM, PMP, PGMP, PFMP ini Project Management, ini Program Management, ini Portfolio ini nanti ada PBA untuk bisnis analisis kemudian ini ada RMP untuk buat risk management ini ada SP, ada Schedule Profesional dan satu lagi sebenarnya yang mungkin Project Management Ready ini untuk yang tingkatan SMA ke bawah tapi sebenarnya kita ada yang namanya PMI ACP sebenarnya Agile Certified Practitioner nah dari lembaga PMI sendiri ini sebagai lembaga non-profit mereka mengeluarkan sertifikasi ini dan ini yang dikeluarkan secara dan diakui secara internasional bahkan tadi nanti saya akan dijelaskan khusus untuk rekan-rekan mahasiswa berkaitan dengan sertifikasi untuk CAPM sebenarnya jadi yang memang cocok untuk pengalaman dari rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi di sini jadi bagaimana rekan-rekan bisa membantu oh saya sudah ada interest nih terhadap skill management proyek atau apa sih kalau orang ngomongin proyek di lapangan itu bicara apa sih sebenarnya ini memberikan gambaran dasar sebenarnya komplit ya bahkan hanya dasar tapi aspek-aspek apa aja yang ada dalam management proyek nah nanti ini saya juga akan coba inline ke detailnya untuk ke dalamnya apa untuk dari sisi sertifikasinya sendiri nah ini dengan begini saya langsung masuk ke materi utama ya jadi sesuai tadi didiskusikan adalah saya akan bawakan pengantar management proyek dan implementasi di kehidupan nyata khususnya paling tidak yang saya tahu berdasarkan informasi dan sharing dari rekan-rekan PM ya kita sebutnya PM atau project manager atau manager proyek tapi ada juga dari program manager maupun dari sisi portfolio oke nah yang pertama saya akan memberikan gambaran bagaimana rekan-rekan di dunia kerja nanti oke dengan apa ya in recent years yang namanya transformasi itu sangat banyak berubah changes nya itu sangat-sangat tinggi ya artinya gini ya bahkan dengan yang namanya kalau kita bicara digital transformation dengan startnya pandemi itu jauh lebih tinggi bahkan berdasarkan survei itu bisa mencapai 70% changes itu banyak terjadi di tahun satu tahun terakhir dikarenakan oleh pandemi apa yang tadinya kita pikirkan tidak mungkin terjadi itu kita pikirkan nah itu pun juga terjadi di kondisi proyek kenapa karena saat ini sudah hampir tidak ada yang namanya perusahaan itu bekerja dalam bentuk silo-silo departemen mengerjakan departemennya sendiri divisi mengerjakan divisi sendiri tidak semuanya saling interconnected dan interrelated sehingga apabila rakan-rakan tadi nantinya mimpinya di setelah lulus terus kerja hanya ngurusin kerjaannya sendiri itu hampir tidak mungkin bahkan transformasi yang ada di dalam tubuh perusahaan sekarang banyak yang tadi kalau apalagi yang startup-startup ya kita modelnya bicara bentuknya squad artinya squad itu sudah gabungan dari berbagai komponen berbagai komponen ya ada finance ada legal mungkin ada kita bicara procurement atau kita bahkan bicara dari tim IT kita bisa bicara dari tim apa mungkin dari tim engineering itu semua gabung jadi satu untuk tadi tercapai objektifnya proyek atau bahkan lebih besar bisa jadi program atau bahkan ke level portfolio yang memang secara strategik dari perusahaan itu di handle nah ini yang coba dilihat gimana sih tapi dengan pelaksanaan segitu banyak proyek atau bertahun-tahun sampai dengan tahun 2020 gimana kondisi proyek di saat ini nah ini adalah survei yang diambil oleh PMI sendiri sebenarnya ini bisa dibaca di PMI Pulse of the Profession itu bisa di download secara materinya apa secara bukunya ya istilahnya papernya itu di internet secara langsung coba saya mau highlight bahwa kalau diperhatikan disini ada beberapa industri saya ambil IT, finansial, telekomunikasi, manufaktur, kesehatan nah coba bayangkan dari tahun lalu saja bahwa hanya rata-rata 70-75% proyek yang objektifnya terpenuhi ingat yang namanya proyek itu selalu berbicara kita pasti memiliki bisnis pasti ada bisnis drivennya kecuali proyek itu benar-benar related khusus untuk pengembangan sendiri tapi saya biasanya itu sudah menjadi dipengaruhi oleh bisnis nah bayangkan jika rekan-rekan punya proyek misalnya saya mau meningkatkan produktivitas mesin saya itu secara 30% atau mungkin meningkatkan produktivitas apa ya pengeluaran produksi revenue saya misalnya 20% atau 50% di tahun ini dan untuk mencapai itu kita menurunkan itu menjadi suatu bentuk proyek nah ketika proyeknya selesai bayangkan ternyata tujuannya tidak terpenuhi dengan disini kita melihat bahwa event biarpun proyeknya selesai ada 25% itu tidak sesuai objektif itu yang perlu di relate jadi kita lihat angka yang kurangnya disini itu jadi kita sudah spend 1 juta dolar 2 juta dolar 10 juta dolar 20 juta dolar hanya untuk proyek yang setelah kita selesaikan itu tidak achieve gedungnya ada kalau kita bangun gedung yang sipil gitu tapi gak sesuai kita bikin bangun mesin tertentu misalnya niatnya bahwa dengan apa kita buat rangkai mesin ini mesinnya itu akan meningkatkan produktivitas tadi kita secara kapasitas lah misalnya ternyata kita inginnya secara bisnis case kita bikin 30% yang naiknya hanya 10% artinya apa secara proyek biarpun itu sesuai tepat waktu dan sesuai budget itu tidak tercapai objektifnya nah ini yang mau dilihat dari tujuan yang terpenuhi yang kedua sesuai budget bayangkan 64, 59, 65, 60, 62 artinya di 5 industri proyek yang sesuai dengan anggaran awal itu hanya segini artinya rata-rata 35-40% proyek itu adalah lebih dari anggarannya ada atau lebih dari budget bayangkan berapa banyak dan kita nggak bicara nilainya ya proyek itu secara varian seharga secara varian seharga atau anggaran itu bermacam-macam ada yang 50 juta merasa itu budget ada yang 100 juta merasa itu ada yang budget apa itu proyek ada yang bahkan 20 juta dolar atau 30 juta dolar itu juga satu proyek sehingga tadi ya secara nilai kita itu benar-benar rangingnya besar sehingga nanti kalau rekan-rekan masuk ke dunia kerja tadi biasanya sudah tahu nih oh ini proyek 100 juta ini proyek 100 1 miliar, 10 miliar 30 miliar, 50 miliar bahkan 100 miliar atau lebih dari 100 miliar, 300 miliar, 500 miliar atau bahkan triliunan tapi sebetulnya kita sebut proyek nah disini yang sesuai budget itu hanya 60% artinya kita misalnya sudah mengeluarkan uang 10 miliar ternyata itu tidak cukup proyeknya baru setengah berjalan dan kita sudah menyadari kurang budget nah yang sesuai budget cuma 60% atau bahkan 65% artinya 35% kurang oke yang tepat waktu malah lebih turun lagi ini ya kan kita sudah bilang bahwa tahun depan 2 Januari 2022 proyeknya harus selesai ya ternyata dari skala yang disini ini hanya mengatakan hanya 53 sampai 59% tepat waktu artinya apa 40 sampai 45% proyek itu mengalami keterlambatan nah dari tiga ini aja rekan-rekan bisa dibayangkan impactnya apabila rekan-rekan misalnya nanti Pak saya nggak mau kerja nggak mau kerja kantor Pak saya maunya jadi entrepreneur boleh tapi biarpun sebagai rekan-rekan punya entrepreneur rekan-rekan yang akan membiayai proyek ya misalnya mau bikin aplikasi Gojek mau bikin aplikasi apa yang startup-startup lah yang sekarang banyak aplikasi pintah dan lain-lain itu pasti menjadi proyek kosnya itu rekan-rekan yang menanggung sebagai owner nah artinya apa ketika terjadi keterlambatan sebanyak 40% bayang kita hampir mengeluarkan budget hampir 2 kali lipat malah 50% tambahan terhadap kondisi yang di lapangan artinya apa saya memperkerjakan 10 orang untuk dalam waktu 6 bulan ternyata proyek saya mundur 3 bulan artinya menjadi 9 bulan 3 bulan ini kita harus tanggung kosnya kalau kita punya kalau kita nggak punya seperti apa yang terjadi ini proyek gagal anggaran bukan habis saya rasa rekan-rekan kalau proyek konstruksi bisa banyak lihat ya di kehidupan kiri-kanan kita lah bahkan di berita di mana kita lihat banyak wah bangun gedungnya nggak selesai paling gampang kan kelihatan budgetnya habis kita mau bikin aplikasi dengan seluruh begitu banyak fitur begitu baru setengah jalan belum selempat kita rilis ke playstore atau ke iOS habis budgetnya kita udah nggak sanggup kita gaji pegawai atau gaji developer proyeknya gagal bayangkan ada 35% sampai 37% ini semua impact terhadap tadi apabila proyek tidak di-manage dengan benar satu lagi ini penyebab ini istilahnya scope creep scope creep itu adalah tambahan terhadap scope pekerjaan proyek di luar kesepakatan awal jadi misalnya saya mau bangun suatu mesin dengan fitur A, B, dan C rekan-rekan misalnya mau bikin apalah mesin buat menghitung beras dan lain-lain apa apa ya macam-macam sih nggak cuma beras ya tapi maksudnya tapi kita mau hitung mesin atau kita bahkan mau bikin mobil dengan fitur tertentu oke ternyata setelah waktu di tengah-tengah proyek itu sudah ada permintaan lagi eh ini bagusnya ditambahin ini nih kok kayaknya ini kalau mobil kok ini kurang ya seharusnya mestinya kita mau bikin apa low-cost carrier jadi LCC model tipe tipe mobil ternyata kita mau oh jangan deh kulit kita maunya yang bagus kulitnya harus dijahit dan lain-lain kemudian kita mau rodanya atau komponen mesinnya ini kita harus import dari ini itu adalah scope creep kenapa? karena pada saat awal proyek kita selalu bicara yang namanya kesepakatan scope kemudian biasanya kalau itu teknis sudah ada yang namanya BOQ even professional services itu pasti ada BOQ nya nah kalau tidak sesuai dengan BOQ nya artinya kita akan menambahkan kita sebagai pemilik tentu saja tidak ya tadi selama ada budgetnya atau anggarannya nggak apa-apa yang namanya nambah-nambah tapi kalau nggak punya apa yang terjadi? ini bisa menyebabkan proyek kita gagal kenapa? karena kita spend much more we have budget kita 1 juta dolar kita end up ketika proyek selesai 1,5 juta dolar kalau proyeknya selesai kalau proyeknya tidak selesai artinya kita akan spend more atau tadi keputusannya kita harus terminate proyeknya nah ini yang benar-benar tadi scope creep ini atau mungkin yang kita tadi istilahnya juga ada yang namanya gold blating itu sangat membahayakan rekan-rekan makanya jadi kalau rekan-rekan nanti bekerja di dunia dunia kerja kemudian ditaruh di proyek make sure bahwa itu align sesuai dengan scope yang di awal atau ruang lingkup kerja yang di awal kalau A katakan A kalau B katakan B kalau A, B dan C katakan A, B dan C jangan jadi A plus B plus atau A plus B minus atau jadi C plus kenapa? itu akan sangat mempengaruhi dari sisi semuanya perhitungan resource perhitungan teknologi yang harus di count kemudian tadi apabila ternyata penambahan kita itu kesannya oh mudah kita hanya minta ada kalkulasi tambahan kok ternyata misalnya dari sisi spesifikasi server kita itu tidak mampu untuk memenuhi perhitungannya kita artinya apa? kita akan menambahkan tambahan sizing ulang terhadap server misalnya seperti itu nah hal-hal ini yang penting kita untuk camkan bahwa jangan sampai ini terjadi dan ini terbukti berdasarkan survei ini bahkan sampai dari 24 sampai 39 proyek yang ada di 5 industri ini itu mengalami penambahan fitur atau scope creep tanpa sesuai dengan approval gitu jadi ditambah-tambahkan lah gitu akhirnya menjadi masalah nah yang terakhir ini adalah proyek yang di tengah-tengah sudah dianggap gagal dengan berbagai macam faktor secara presentasi tinggi 10% 30% bahkan proyeknya aja belum misalnya belum take offnya belum banyak lah itu sudah dianggap gagal nah that's why kenapa ini menjadi penting buat rakan-rakan untuk belajar dari sisi manajemen proyek dan mengerti kondisi di lapangan kenapa? saya yakin 100% bahkan 120% ketika rekan-rekan nanti lulus kemudian bekerja atau bahkan mendirikan perusahaan sendiri itu akan mengalami yang namanya kondisi kita memerlukan apa menginisiat yang namanya proyek either kita terjun sebagai team member atau bahkan lead proyeknya nanti atau kita sebagai owner gitu karena saya yakin rekan-rekan di sini mimpinya tidak semua jadi pegawai pasti semua jadi entrepreneur ya kan ada beberapa yang jadi entrepreneur lah gitu either bikin aplikasi entah bikin jualan online dan lain-lain tapi tadi semua pasti akan ada suatu inisiatif tertentu untuk masuk nah oke sekarang dari tadi saya mengatakan kenapa perlu untuk belajar manajemen proyek pentingnya adalah empat ini rekan-rekan memang sih kelihatannya kalau rekan-rekan baca mas Chris ini kok kayaknya apa ya gak ada monetary benefits nya ya iya belum ada kenapa ini lebih kepada skill kita bicara kolaborasi critical thinking kreatif sama communication banyak sebenarnya aspek dari manfaat belajar manajemen proyek termasuk bahkan saya yang udah pasti adalah leadership kalau kita sebagai nanti sebagai peran kita sebagai project manager tapi saya akan fokus terhadap kemampuan dari empat ini gitu oh tapi kita bisa dapat ini dari tempat yang lain yes tapi dari sudut pandang proyek atau waktu rekan-rekan view coba belajar untuk manajemen proyek ini menjadi sangat penting oke yang pertama kolaborasi oke kolaborasi itu selalu kita bicara tentang relasi kenapa tidak kita di luar kalau proyek itu adalah proyek sendiri ya atau pet proyek ya atau proyek research yang kita lakukan sendiri biasanya proyek itu dilakukan oleh bersama oleh tim gitu sehingga ketika kita bicara dengan satu dengan satu orang misalnya semua berdua proyeknya ini proyek berdua aja atau proyek bertiga aja artinya apa disitu kita sudah harus ada yang kita pelajari secara soft skill kenapa dengan adanya makin banyak orang pertama kita harus tadi belajar untuk berbicara dengan orang lain belajar untuk bicara apa maksudnya mengutarakan pendapat atau ide-ide karena seringkali banyak orang yang takut untuk mengutarakan pendapat mereka dan pengalaman saya dulu waktu saya sering interview rekan-rekan yang baru lulus SMK baru lulus kuliah gitu untuk masuk terjun ke pandangan proyek itu even setelah mereka masuk dan saya lihat di lapangan jarang sekali ada yang mau bicara saya gak tahu apakah didikannya memang untuk pasif tapi secara aktif untuk berbicara itu agak susah sehingga harus dipancing-pancing padahal mereka bertanggung jawab terhadap bagiannya mereka nah ini adalah part of dari kolaborasi kita belajar untuk bicara apa dari part dari kolaborasi yang penting juga mendengarkan oke setelah kita bisa mengungkapkan idenya kita maka kita harus belajar mendengarkan dari rekan yang lain percaya deh dua atau tiga orang ketemu itu pasti sudah punya tiga ide yang berbeda dan tiga punya gaya yang berbeda artinya apa ada yang mungkin pembawaannya suaranya gede arogan yang satu suaranya kecil nurut aja itu akan memberikan dinamika yang sangat berbeda di suatu tim saya rasa rekan-rekan di kehidupan mungkin dari semenjak SMA SMP atau bahkan saat kuliah saat ini sudah banyak kerja berkelompok kan dan itu pasti kelihatan kok mana yang sangat mendominasi ada yang satu orang yang diem aja tapi dikasih kerjaan semuanya ya kan dah kamu selesaiin aja sendiri itu namanya bukan kolaborasi kolaborasi kita harus bener-bener saling bisa menyuarakan pendapat kita oke sehingga apa semua memberikan input bagaimana target utamanya secara project objektif si projectnya ini tercapai makanya kita butuh yang namanya kolaborasi oke nah yang kedua ini critical thinking oke critical thinking ini intinya cuma satu bagaimana kita melihat permasalahan yang ada di depan kita atau merumuskan solusi yang ada di depan kita tanpa bias that's it sebenernya artinya apa kita bisa memberikan oh approach apa yang paling baik secara rasional ya untuk memecahkan masalah ini kenapa? pasti kita akan ketemu masalah kalau tidak nggak mungkin ini terjadi proyek-proyek ini nggak achieve yang tadi kita bicara 40% 35% kenapa? karena kita pasti solusinya bisa jadi berubah bisa jadi satu masalah itu memiliki tiga solusi nah apa solusi yang terbaik 1 A B atau C 1 2 3 itu adalah pilihan nah ini yang kita tadi kita bener-bener lihat masalah as is gitu sehingga kita bisa memberikan input yang benar oke nah yang ketiga itu adalah kreatif tadi untuk memikirkan come up dengan ide solusi 1 2 3 atau ABC tadi kita bener-bener perlu gimana kita berpikir kreatif kadang-kadang aduh udah mentok nih gimana caranya udah nyerah aja nggak ada cara lain tadi nah ini bersama-sama tadi sendiri satu kepala nggak selesai dua kepala tiga kepala bahkan sampai sepuluh kepala itu resultnya bisa beda bahkan saya pernah lihat tim sampai dengan 40 atau 50 orang itu bisa memberikan banyak ide yang berbeda sekali itu jangan diserahkan semua ke sendiri kenapa kemampuan kita terbatas itu pengalaman kita background kita terbatas orang lain memiliki background dan lain-lain yang kita harus terima that's why berpikir kreatif untuk terhadap suatu solusi atau permasalahan yang ada di lapangan itu menjadi penting nah yang keempat tadi kembali komunikasi itu kita harus punya komunikasi yang jelas kalau memang tadi kita tidak bisa dengan cara yang keras atau straight dan kita harus coba cara lain untuk melakukan komunikasi nah kalau dilihat saya melihat tadi diagram ini nyambung seperti ini ya ini karena semuanya interrelated nggak bisa nggak nggak bisa oh saya coba skill kolaborasi sendiri nggak manfaat belajar manajemen proyek itu kita empat ini pasti langsung dapat tidak terpisah-pisah oh saya kurang kreatif enggak kenapa? karena kita terpaksa untuk kreatif kalau kita nggak kreatif kenapa tadi saya bilang perannya dalam proyek manajemen itu pasti dalam bentuk tim kecuali tadi proyek sendiri nah ketika kita dalam tim masing-masing orang itu memiliki role sendiri atau peran sendiri di dalam di IT misalnya peran saya misalnya sebagai proyek manager kemudian saya punya tim fungsional saya atau mungkin bahkan dipecah saya punya tim front end saya punya tim middleware saya punya tim back end bahkan saya punya tim testing sendiri masing-masing itu memiliki tanggung jawab dan cara untuk meng-approach pendekatan terhadap suatu masalah gitu tim bisnis analis sendiri juga ada tim fungsional mereka yang ngomong oh seharusnya prosesnya seperti ini ternyata misalnya tim teknikal bilang prosesnya bisa seperti itu tapi secara teknis tidak bisa harusnya jalurnya lewat sini ke sini-sini flow-nya nah bagian testing juga akan ngomong oh kalau kayak gitu artinya testnya tidak hanya bisa sampai tahapan A saya harus test juga dengan bagian misalnya ada aplikasi lain yang harus saya test kenapa sekarang juga tadi di IT atau kalau rekan-rekan masuk ke korporate misalnya masuk ke teleponsel masuk ke DHL dan lain-lain semua aplikasinya juga sudah interrelated atau banking tidak jarang sekali sekarang masuk ke perusahaan kemudian hanya ada satu aplikasi saya udah gak lama kayaknya gak pernah ketemu malah sebenernya sekarang semua sudah sambung menyambung datanya sudah sambung menyambung seperti ini yang tadi bagaimana tadi empat ini mau tidak mau semua memiliki suara tidak bisa bagian apa tadi QA itu diem aja yaudah terima aja pokoknya lo mau apa gue test deh misalnya seperti itu jangan makanya rekan-rekan tadi harus benar-benar bisa speak up bicara nah ini yang penting saya bicara apa ini di depan kenapa karena seringkali orang bilang kalau saya minta belajar marajan proyek ngomongnya untungnya apa sih nah ini saya kasih untungnya duluan gitu jadi kalau rekan-rekan merasa wah untungnya gak ada duitnya percaya deh kalau saya ngomong duitnya banyak di belakang tapi saya ngomongnya jangan di depan karena apa? karena yang penting bukan masalah duitnya gitu kita bicaranya tentang skill ini kalau skill ini kita punya dan percaya deh rekan-rekan nanti begitu masuk dunia kerja dengan pengalaman ini itu menjadi sudah sudah mulai terasah nanti akan makin diasah di dunia pandangan proyek nah ini adalah kondisi jadi kondisi situasi pandangan proyek dan manfaat oke ya rekan-rekan nah ini baru gambaran yang saya berikan ke anak-an-rekan saya belum benar-benar masuk ke materi utama nih gitu nah kalau ada pertanyaan atau ini boleh di apa ya boleh di sounding dulu dari Pak Hadi ya kalau enggak saya lanjut dulu ya Pak Hadi ya sepertinya masih belum ada yang bertanya Pak bisa dilanjut oke 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 nah saya lanjut dulu nah saya buka materi saya sebenarnya dengan ini oke semua tahu Walt Disney pasti dan Walt Disney itu pernah mengatakan seperti ini everyone need deadline even the beavers they love around this all summer but when they are faced with the winter deadline they work like a fury so if we didn't have deadline artinya apa semua orang butuh deadline semua orang butuh tenggat waktu gitu tanpa tenggat waktu kita akan mandek intinya itu kenapa karena kita mungkin bahkan dari TKS DSMP SMA bahkan sampai kuliah itu semua kita punya deadline enggak ada mungkin teman-teman disini bisa cerita enggak ada yang namanya dosen guru ngasih PR tanpa deadline udah kamu selesaiin aja kapan-kapan enggak ada kan ya even kalaupun udah skripsi skripsi kan kesannya suka-suka nih mau ambil setahun dua tahun tiga tahun enggak tetap punya deadline deadline-nya apa nanti tahun ketujuh kalau masih belum kelar DO itu deadline-nya kalian gitu nah ini yang sebenarnya tadi dan ini sangat berlaku di dunia kerja begitu kalian masuk kerja pasti harus selesaikan apapun bahkan kalau rencana mau punya perusahaan sendiri sekalipun itu tetap punya harus deadline kapan saya mau achieve ini kapan saya mau achieve ini kenapa itu untuk menunjukkan bahwa kita ada suatu progres ada milestone yang kita coba achieve coba kita achieve atau kita coba capai tanpa itu berat kenapa karena kita enggak punya tolak kita enggak punya tolak ukur deadline itu adalah tolak ukur sebenarnya bagaimana kita progress pak saya mau ke luar negeri mau ke luar negeri oke kamu sudah misalnya saya mau ke Jerman kamu udah bisa bahasa Jerman belum? belum terus saya bisa bahasa Inggris terus ke Jerman mau expect-nya pakai bahasa Inggris gitu kan enggak mungkin artinya apa? saya punya milestone harus bisa bahasa Jerman dulu ya kan? ketika bisa bahasa Jerman pasti kursus kan? kursus masuk dengan level tertentu jadi kalau enggak sampai level apa C apa B atau C itu kalau itu enggak achieve saya enggak bisa artinya apa? itu adalah goal kalian kalau kalian mau misalnya mau pindah misalnya S2 di Jerman artinya apa? tahun depan saya udah lulus saya mau masuk Jerman saya punya waktu satu tahun untuk belajar bahasa Jerman tapi tadi saya harus mengumpulin banyak hal yang lainnya nah yang kayak gini itu semua harus dipersiapkan dan itu tetap kembali ke deadline nah begitu pun juga dengan proyek proyek itu adalah kumpulan sebenarnya milestone deadline dan lain-lain itu secara definisi proyek itu adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk layanan atau hasil yang unik ingat keywordnya ya tadi sementara memiliki tanggal mulai dan akhir yang pasti jadi kalau kalian diserahkan proyek dari atasan kalian kemudian dibilang suka-suka kamu jangan tanya sama bosnya kenapa? bos itu belum tentu punya budget suka-suka secara waktu boleh oh kamu selesaikan tahun depan saya gak peduli misalnya seperti itu memang Bapak bisa gaji saya sampai tahun depan Pak? ya kan? bisa membiayai proyek ini sampai tahun depan bisa jadi tidak kenapa? karena selalu ada batasan terhadap namanya proyek ya kan? artinya apa? bersifat sementara dan memiliki tanggal dan mulai dan tanggal akhir yang pasti jangan disamain dengan pacaran 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 bukan proyek kalau tidak pasti ya tinggalin aja karena tanggalnya tadi kita gak punya tanggal tapi tadi proyek itu pasti punya tanggal tanggal awal dan tanggal akhir oke yang kedua itu kita bicara produk atau layanan dan hasil itu adalah unik gitu ini harus dibedakan oke pada saat pertama kali misalnya si RV dibuat maka itu unik oke apa yang apa yang unik ya? apalagi pada saat aplikasi Tokopedia Gojek itu dibuat pertama kali dan itu unik oke kemudian pada saat apa ya pesawat Boeing 737 itu dibuat maka itu adalah unik oke apa yang terjadi setelahnya itu semua masuk ke yang kita sebut namanya operation oke rekan-rekan nah ini yang perlu di penting dan tadi yang masuk adalah ketiga sifat dari proyek adalah elaboratif atau progresif elaboratif progresif artinya kita akan learning benar-benar waktu pada saat dan itu berkembang pada saat proyek itu sudah dilaksanakan nah dari sini dulu gitu dari rekan-rekan ada kepikiran nggak contoh proyek deh di kampus yang bisa dijadikan proyek kira-kira mungkin ada yang mau bisa menjawab ini mahasiswa proyeknya mungkin salah satunya ini Pak tugas besar mata kuliah tugas besar oke oke approach terhadap tugas besar atau mungkin tadi ekskripsi dan itu itu bisa kita sentuh dengan approach proyek kenapa karena kita butuh persiapan kalau rekan-rekan mau lulus kuliah tahun depan persiapan dari sekarang persiapannya apa mulai dari milih judul mulai nyari dosen mulai nyari materi pendukung misalnya harus ada riset dan lain-lain itu semua harus disiapkan dari awal gak ada yang datang langsung dari semua dikasih sama dosen kemudian cari di Google selesai enggak nah itu harus di prepare bahkan tadi kalau sampai kita harus ada riset dan lain-lain artinya kita harus siapkan budget biarpun cuma survei oh kan banyak tuh yang kadang kalau survei minta apa masukkan terhadap narasumber tertentu kasih gimmick lah atau ball pen lah entah kasih apapun itulah gitu itu kan uang gitu kalau kita gak bisa kasih itu artinya kan kita cuma bisa kasih terima kasih ya kan nah itu semua harus dipersiapkan gitu artinya apa kalau itu pun sudah ada artinya apa alat kita untuk bekerja apa misalnya oh harus punya laptop oke kalau misalnya punya laptop untuk mengolah data saya harus misalnya pakai aplikasi SSPS itu beli lagi aplikasinya nah itu semua adalah hal yang harus dipersiapkan untuk tugas besar ya kan untuk yang kita skripsi tanpa persiapan itu percaya deh kalau semuanya along the way apa suka-suka berjalan gak bakal kemana-mana saya dulu waktu masih kuliah kerja kelompok tugas besar karena saya diminta tugas akhirnya adalah membuat aplikasi karena saya IT waktu itu saya bikin aplikasi POS yaitu point of sales gitu nah itu masing-masing mulai dari belajar bagaimana point of sales itu ber flow-nya seperti apa kemudian datang ke toko obat atau ke apotik yang mau ini mencari customer apa kenapa karena tujuannya adalah perlu implementasi si aplikasinya nantinya aplikasinya dipakai artinya apa mulai cari kira-kira yang mau diajak kerja sama siapa kemudian tadi flow-nya seperti apa kemudian data-datanya misalnya oh ternyata POS-nya waktu itu saya apotik artinya apa saya butuh data-data obat nih itu semua kan harus kita ini harus kita persiapkan kalau ternyata dia data-datanya manual masih semua pakai buku hijau ya buku portfolio gitu artinya apa kita harus record semua datanya dan itu tadi deadline kita adalah bagaimana project itu kita submit dan dipakai dan dinilai cuma 6 bulan waktu itu harus selesai ya kan nah ini yang harus tadi kita persiapkan oke apalagi yang mudah-mudah aja mikirnya kira-kira kalau enggak paling mudah misalnya nih sebelum pandemic saya enggak tahu aplikasi absensi itu project dulu mungkin datang ke kampus absensinya masih manual disebutin sama gurunya masing-masing sekarang mungkin sudah pakai aplikasi pakai handphone pak saya udah absen ya gitu wah saya enggak tahu nih oh saya baru absennya malam nah itu artinya apa itu tambah requirement tuh buat yang bikin aplikasi di kampus wah kalau bikin absennya malam saya maunya absennya itu dia hanya di mata kuliah yang diajarkan misalnya oke artinya apa hanya bisa absen dikenalin oh login dengan nomor ID mahasiswa kemudian itu aplikasi langsung bisa tahu oh dia ambil mata kuliah apa aja nih harus masuk kelas mana aja gitu itu langsung bisa dikotak direstrik kalau secara aplikasi bahwa oh kamu hanya 2 jam ke depan hanya bisa absensi 2 jam ke depan itu itu bisa itu menjadi tambahan requirement gitu tambahan requirement lain ternyata misalnya sekarang karena sudah kita mulai masuk WFO makin pinter nih yang bikin aplikasi wah pak kita bisa membatasi mahasiswa atau mahasiswi mereka bisa absen biarpun pakai handphone itu hanya di dalam kelas ada teknologi yang namanya geofencing artinya apa kalau saya absen di luar kotak yang saya tentukan di ruangan kelas yang ada maka itu bisa langsung ditolak nah teknologi bisa seperti itu banyak dan itu juga yang dipraktekan saat ini termasuk saya saya saat ini absen seperti itu karena misalnya pemerintah dilarang kita semua work at home ya stay at home aja jangan kemana-mana biarpun gak dikotak-kotak paling gak tadi dikasih tahu oh kamu bekerja di luar ini harus izin atasan misalnya dinaik ke atasan nah ini yang apa itu menjadi proyek padahal simpel kan pemesin absen mungkin ya Pak Hadi juga sebagai dosen juga harus seperti itu itu bener gak nih ngajar gitu atau cuma dikasih puter video aja nih ke mahasiswa-mahasiswanya nah yang hal-hal ini yang apa hal-hal ini yang menjadi tadi hitungan bagaimana kita kontrol proyek nah itu banyak sekali yang namanya bisa dijadikan proyek sehingga tadi again tetap bersifat sementara ada tanggal mulai dan akhir kemudian produk dan layanan hasil yang sangat unik yang unik ya pokoknya ya kemudian elaboratif sama progresif oke nah proyek itu dapat ending empat sebenernya yang pertama pastinya tercapai yang kedua tadi tujuannya tidak tercapai kliennya itu mau batal apa stakeholdernya itu mau membatalkan proyeknya atau ketiga itu kebutuhan akan proyeknya tidak ada lagi kenapa misalnya ternyata delaynya terlalu lama saya berapa kali pernah mendapatkan proyek saya join di tengah-tengah itu proyeknya mundur tiga tahun sudah pilihannya setelah mundur tiga tahun apa yang harus dilakukan nih ternyata secara bisnis itu sudah tidak dibutuhkan lagi rupanya sudah ada proyek lain yang berjalan untuk mencoba menggantikan proyek yang lama ini akhirnya proyeknya dibatalkan artinya apa rilis selesai kalaupun dianggap selesai tapi nggak dipakai buat apa kan seperti itu nah ini yang menjadi masalah itu harus hati-hati membatalkan proyek tadi itu juga bisa terjadi misalnya pergantian direksi di dunia kerja nanti kita sudah kerja-kerja kerja capek-capek eh ganti nih bos kita dan ketika kita ganti bos ganti arah perusahaan atau visi misinya ganti artinya yang tadinya penting top priority nomor satu itu di buang di scrap prioritas satu menjadi prioritas entah kayak tadi you mau kerjain boleh you nggak mau kerjain ya anggap aja selesai atau bahkan dipotong di tengah hitung aja effortnya kalau kita kerja dengan vendor dan dianggap selesai di close itu bisa terjadi kenapa karena tadi karena kalau diteruskan pun itu akan tetap tadi expand time money dan lain-lain ya kan ya mungkin secara corporate atau perusahaan itu belum tentu mampu untuk menghandle sih apa ya bukan belum mampu menghandle tapi tadi cannot afford untuk untuk meneruskan itu oke nah sekarang kalau kita tahu itu proyek itu apa dan kira-kira di masa depan apa aja sih yang menjadi faktor-faktor untuk menyebabkan proyek itu timbul nah ini ya banyak ada teknologi baru ada bicara kompetitor ada bicara kita persyaratan hukum market demand permintaan pelanggan kita bicara isu material perubahan politik itu semua bisa menjadi munculnya proyek di lapangan teknologi baru ini paling gampang mungkin rekan-rekan yang tiap hari megang handphone itu ngerasain bedanya ya kan bayangin dulu sebelum kita pandemik semuanya WFO ya kan kemudian dengan apa dengan adanya pandemik semua harus stay di rumah artinya apa langsung kita pakai yang namanya Zoom kita pakai bicara Microsoft Teams kita wah banyak sekali kita pakai Google Class untuk anak-anak sekolah itu semua adalah mungkin teknologi yang dulu istilahnya gini secara kapasitas orang nggak terlalu pakai tapi begitu kita pandemik itu terpakai dan bahkan secara kapasitas bayangin mungkin kalau saya ngebayang dari sisi Microsoft atau dari sisi Zoom yang tadinya mungkin secara kapasitas sizing server saya mungkin hanya bisa melayani 1 juta orang saya harus melayani misalnya hanya untuk Indonesia jumlah usia kerja itu 100 juta itu jadi 100 juta dan bayangkan itu di seluruh dunia itu menjadi proyek untuk ekspansi artinya apa terjadi upgrade untuk data centernya si Zoom atau Microsoft pasti itu itu nggak mungkin nggak gitu ya kan nah kemudian misalnya dengan teknologi baru drone oke dengan drone misalnya kita tadinya misalnya masuk ke sektor agribisnis nah sektor agribisnis itu atau perkebunan dan lain-lain itu itu sudah menggunakan drone gimana caranya kok bisa pakai drone pak iya karena apa ya dia menggabungkan antara IOT dengan drone tadi untuk apa untuk mengukur kesehatan dari tanemannya ya kan jadi semua dipasang dipasang apa ya dikasih tag lah tanaman-tanemannya kemudian diukur bahkan sampai in certain level tertentu teman saya bisa bekerja mereka bisa mengukur keasaman si tanah itu ada alatnya gitu apakah tanah ini bagus atau kurang apa kurang lain-lain kurang air kah mungkin tanaman itu semua bisa diukur dengan tadi teknologi yang baru tersebut nah itu saking canggihnya gitu jadi butuh orang nggak untuk apa ngukur-ngukur itu lagi tanah dan lain-lain nggak perlu untuk ngecek keliling nggak perlu kenapa ada drone kok drone udah pakai kamera gitu kalau pun kita ada bridge atau security dan lain-lain ini jadi penting oke kemudian tadi makin canggih misalnya kita bicara teknologi hacker dan lain-lain apa yang mau apa kemarin ada beberapa kalau rekan-rekan lihat ada kasus pencurian data itu penting sekali namanya pencurian personal information atau financial information itu ada teknologinya juga untuk mencegah itu kenapa karena sekarang saat ini yang namanya data itu menjadi community yang sangat berharga kebayang rekan-rekan apa terima banyak SMS atau WhatsApp yang nggak jelas kan sekarang atau bahkan ini kok bisa mereka curi ya dari sisi apa untuk data saya dapat dari mana nah ini yang sebenarnya tadi teknologi ya kan atau tadi permintaan pelanggan atau permintaan pasar secara market sudah membutuhkan ke sana kebayang nggak sebelum pandemik bahwa kita semua diukur suhu waktu masuk mall sekarang misalnya masuk pertokoan bahkan masuk ke dalam bahkan masuk ke taman jogging aja harus scan sekarang menjadi hal yang normal gitu tapi itu butuh teknologi butuh market butuh demand dari pasar kenapa karena kondisi dari perwatan pemerintah juga mencarakan seperti itu sehingga semua pertokoan mall kemudian dan lain-lain itu harus scan timbul tadi oh ya yang zamannya masih agak lama-lama masih scannya pakai tangan sekarang sudah ada mesin yang kita lewat aja sudah ukur otomatis scan tubuh ada yang masih kita harus ngasih tangan kita tapi tulusnya sudah berdiri sendiri dan nyambung nah hal-hal seperti itu semuanya adalah tadi kita bicara untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya proyek bahkan kalau rekan-rekan even punya ide untuk tadi membuat mesin tertentu dan itu artinya bisa jadi untuk tadi pasti for the sake of something kan entah rekan-rekan merasa kurang bahwa ini belum ada di lapangan belum ada di market atau ini saya cuma sifatnya bantu kok kebutuhan sosial aja mungkin bikin mesin irigasi dan lain-lain ini bisa macam-macam nah ini yang tadi kita bicara faktor yang menyebabkan proyek itu diciptakan oke gitu ya jadi banyak sekali yang menyebabkan proyek itu muncul tadi nah kalau kita sudah tahu proyek dan artinya dan apa yang menyebabkan proyek itu muncul kenapa sih kita harus manage atau apa itu manajemen proyek nah berdasarkan definisi sebenarnya manajemen proyek adalah penerapan ilmu keterampilan alat bantu dan teknis untuk kegiatan proyek tadi memenuhi persyaratan proyek sorry ada typos di sini nah tujuannya adalah pengaplikasian ilmu tersebut untuk tadi ilmu ini macam-macam ilmu teknis kemudian itu dari skill keterampilan soft skill-nya kita alat bantu kalau kita misalnya tadi sekarang cukup banyak tools cukup banyak tools yang bantu untuk execute project lah kita pakai misalnya pakai notion kemudian kita pakai prototyping kemudian kita buat pakai buat apa ya ya tadi Teams atau Zoom kemudian itu pasti kemudian itu alat bantu buat meeting juga kemudian kita pakai misalnya alat buat bikin mind map buat untuk penyederhanan dari sisi requirement ini tools ini banyak sekali gitu kenapa? karena semuanya itu harus di interrelated untuk diterapkan dipakai gitu ada yang cuma modal Excel sih saya tahu cuma tadi ada alat yang lebih mudah dibentuk untuk tadi membantu kita achieve si project sehingga management project itu sendiri fungsinya benar-benar semua ilmu tadi keterampilan tadi kita bicara soft skill leadership negotiation kemudian kita critical thinking collaboration team building itu semua jadi satu termasuk teknis-teknis bagaimana kita menentukan root cost analysis dengan apa misalnya dengan apa fishbone yang tulang ikan tulang ikan tersebut atau kita pakai pareto diagram itu semua kita aplikasikan pada saat kita management proyek tujuannya apa again sama memenuhi persyaratan proyek atau tadi memenuhi tujuan bisnis memenuhi target dari stakeholder oke kemudian kita bisa prediksi proyek kita ya kan kenapa karena proyek tanpa planning ya bukan proyek kita harus bisa planning dulu tidak ada tanpa planning semua pasti ada planningnya gitu kalau orang mengatakan bahwa saya bisa langsung seperti ini tanpa buat apa-apa ya kecuali misalnya jadi kaya dan jadi kepala atau direktur tanpa buat apa nggak mungkin kecuali dia memang anak-anak ahli waris atau dia dapat undian langsung jadi kaya tapi semuanya butuh planning nggak mungkin nggak nah ini yang tadi kenapa kita butuh pengaplikasian management proyek ini jadi penting sekali ya mulai dari kita faktor resiko kemudian resource tadi karena ingat ini proyek pasti bersama dengan tim ya kan bisa 3 5 kita bicara 10 orang 15 orang 20 bahkan 25 orang bahkan lebih ratusan orang tadi penggunaan sumber daya oke identifikasi proyek gagal mengelola tadi batasan-batasan deadline-deadline milestone-milestone yang kita harus achieve nggak ada tolak ukur itu tiba-tiba proyeknya selesai berhasil nggak pasti ada tahapannya nah ini kita dengan manajemen proyek kita bantu kelola ini nah dari semua ini menurut PMBOK 6 kita mengikuti ada 5 proses utama sebenarnya 5 proses group yang pertama inisiasi start kedua masuk ke pelancanaan atau planning ketiga kita bicara pelaksanaan executing keempat kita bicara pemantauan dan pengendalian atau monitoring dan controlling yang terakhir adalah closing atau penutupan apapun metodologi yang kita pilih pasti meng-absorb lima ini pasti ada inisiasi inisiasi itu adalah sebenarnya kita lebih bicara bagaimana kita identifikasi awal terhadap siapa stakeholder kita tapi yang terutama adalah penentuan kita mendapat otorisasi untuk memulai proyek Chris kamu menjadi PM untuk proyek ini itu ada di tahap inisiasi artinya apa saya orang yang accountable apabila proyek ini berhasil atau gagal nah ini yang menjadi penting bayangkan rekan-rekan menjadi PM kemudian misalnya jembatannya runtuh siapa yang dipotong kepalanya duluan teman-teman sebagai PM saya saya misalnya punya proyek yang bicara tentang keamanan data begitu bridge yang dicari siapa yang ditangkap saya tanggung jawab manajer proyek itu sangat penting PM itu sangat penting kenapa saya harus tahu karena saya order orang day-to-day nya setiap hari disitu accountable nya hanya satu di proyek nah ini siapa ditentukan di awal disini di fase inisiasi itu fase paling awal gitu tanpa ini jangan harap atau jangan mau disuruh lead proyek gitu ya makanya kalau rekan-rekan pada tender dan lain-lain misalnya nanti waktu masuk dunia kerja itu pasti ditanya di awal siapa nih pak kita minta CV pemimpin proyeknya karena proyek ini gagal atau ada ternyata terjadi korupsi dan lain-lain yang dicari dia karena dia yang akan tebal tapi kalau berhasil dia juga yang paling dapat banyak berharga again biarpun tetap ini adalah pekerjaan tim gak ada yang orang bangun jembatan sendirian bangun mal sendirian bangun gedung 50 tingkat sendirian gak bikin data center satu Indonesia sendirian gak ada pasti beramai ramai ya kan oke nah setelah inisiasi maka kita masuk ke tadi saya katakan planning atau perencanaan disini kita bicara bagaimana kita menentukan apa sih sebenarnya detail pekerjaan yang mau kita lakukan apa sih aktivitas-aktivitas yang mendukung secara skop yang kita mau bangun tadi gitu disini letaknya oke jadi bisa jadi oh ini kita harus split tiga fase oh kita harus lakukan ini dalam apa lima drop atau lima ya bukan fase ya ya fase ya lima fase atau lima batch misalnya seperti itu oh ini harus dilakukan secara paralel dalam tiga stream secara bersamaan ini kita bicara disini kenapa? karena kita tahu skopnya dan kita coba merancang aktivitas apa saja yang perlu didukung nah ketiga yang paling utama menjalankannya eksekusinya percuma planning kalau tanpa eksekusi ya kan omdo istilahnya gitu ngomong doang oh planning saya bikin ini bikin ini tapi gak ada eksekusinya kalau rekan-rekan oh saya rencana kuliah tahun depan eh lulus tahun depan tapi gak ada perencanaannya ya sama aja tahun depan tiba-tiba oh udah tahun depan ya masih begini aja nah ini perlu di apa dari rekan-rekan perlu tadi kita coba tentukan milestone apa yang kita achieve dan kita coba eksekusi ya kan kalau enggak cuma jadi mimpi aja planning tinggal planning nah setelah dilaksanakan kita coba artinya apa day to day kita punya report progress entah dalam bentuk persentase entah dalam bentuk oh saya mau bangun rumah fondasinya udah jadi nih lumayan temboknya udah jadi lumayan atapnya udah jadi wah udah 30% nih gitu atapnya sudah jadi berikutnya baru wah interiornya nih cat-cat dan lain-lain pasang kabel listrik ini akhirnya sampai dengan pintu dan jendela dipasang 100% oh itu 80% pak kenapa oh saya masih punya taman yang harus saya bikin saya harus tanam ini itu baru jadi 100% siapa yang menentukan ya tadi di perencanaan kita eksekusi nah dua ini setelah kita dapat datanya kita cari maka ada bagian ini dimonitor tanpa dimonitor ya percuma kita enggak bisa eksekusi kita harus monitor dan kontrol ini jadi apa dari rekan-rekan sangat penting ya untuk kita coba lihat terakhir apabila ini kita lihat oh kita set fitur ABC ada kemudian masuk ke kelompok sudah kita eksekusi dan ini benar diuji juga sudah ABC sesuai secara quality assurance nya juga sudah oke ABC maka kita bisa masuk ke penutupan closing selesai nih kelima rangkaian ini nah ini apapun metodenya apapun proyek metodologi yang kita pilih pasti ada lima itu nah ini adalah siklus hidup proyek kita bicara predictive iterative incremental adaptive dan hybrid sebenarnya atau yang tadi ini adalah predictive tadi kita lihat masukkan konteks ini ke dalam siklus ini dan semuanya ada apapun siklus yang kita pilih gitu predictive predictive itu artinya semua sudah didefine di awal atau kita bicara kalau mungkin rekan-rekan sering dengar konsep waterfall katanya artinya apa ya dia bentuknya sequence air terjun itu kan begitu turun ya sudah langsung ke semua step ke bawah gitu jarang airnya naik lagi ke atas kan kalaupun sampai naik lagi cost nya sangat mahal artinya saya harus bawa ember bawa naik lagi ke atas saya tuang lagi ke air terjun nah ini adalah konsepnya predictive artinya paling tidak dengan konteks siklus predictive ini kita bicara 90% dari requirement bahkan 96% requirement kita tahu di awal sehingga planning dan apa estimasi biaya estimasi waktu itu sudah masuk di predictive oke kemudian kita masuk ke siklus iteratif nah ini yang juga perlu di apa ya di tetap di awal secara requirement tapi untuk waktu estimasi waktu itu disesuaikan dengan achievement yang kita sudah selesaikan termasuk estimasi biaya ya kan kenapa karena tadi ini kaitannya dengan pemahaman yang kita bicara progressive elaboration waktu awal biarpun kita tentukan requirement kita di awal belum tentu kita tahu semua sampai dengan detail ke belakang artinya apa kita kayak learning by doing step by step nah ini adalah posisi kita iteratif gitu nah nanti ini mirip dengan kita bicara incremental dimana tetap mereka memasukkan rangkaian iterasi tapi menambahkan fungsional berdasarkan faktor yang sudah kita tentukan artinya apa increase dia naik secara fitur fungsi nah ini yang tadi tetap bayangkan kita punya konsep ini pasti ada perencanaan di dalamnya gak mungkin gak ada perencanaan pasti ada pelaksanaan gak mungkin gak ada pasti ada monitoring oke nah ini yang paling terkenal nih mungkin sekarang ya orang-orang ngomong agile atau siklus adaptive adaptive ini adalah gabungan iteratif incremental masuk sini kenapa ini jadi sangat terkenal karena tadi dia memiliki batasan yang sangat clear apa kita deliver short kita apa kita punya iterasi waktu itu in certain weeks dan kita harus deliver arti apa kalau pun kita gagal kita gagal sebentar apa sedikit ya kan istilahnya kita bisa mengulang tapi kalau kita dengan predictive kita sudah misalnya proyek satu tahun tiga bulan kita perencanaan tiga bulan kita development setelah enam bulan kita baru testing ya kan pada saat testing kita ada kesalahan design kembali lagi ke awal arti apa sudah terlambat nah kalau agile enggak dia punya waktu apa secara metodologi atau framework itu agile cukup banyak ya Kak mungkin yang paling rakan-rakan dengar itu ada scrum mungkin ada kanban mungkin ada XP extreme programming kemudian banyak lah ada wah cukup banyak 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 apa saya modelnya yang di Indonesia kayaknya enggak terbatas dari itu aja karena setahu saya itu model bisa sampai ratusan framework yang ada saat ini dan itu hanya chunk of chunk of dari yang semua bahkan ya safe juga mulai masuk sih safe agile itu di Indonesia udah berapa tahun ini tapi implementasinya tadi lebih memang bare corporate nah tapi ini kembali konsepnya adalah iterasinya itu benar-benar memiliki waktu kalau kita ambil contoh misalnya scrum aja itu maksimal 1 bulan atau paling kecil 2 minggu seperti itu nah begitu dalam rangkauan ini 2, 3, 4 minggu ini kita punya harus deliverable requirement yang jelas seperti apa oh kita punya namanya backlog nah ini yang sebenarnya kita benar-benar coba sesuaikan in real life ini juga terjadi rakan-rakan pasti kalau saya sendiri menerima banyak pokoknya saat ini posisi saya memungkinkan semua proyek itu harus via saya untuk saya review dari sisi timeline scope dan lain-lain sehingga tidak semua proyek bisa diselesaikan oleh hanya ini atau tidak semua proyek bisa diselesaikan hanya dengan predictive masing-masing memiliki keuntungan dan apa kerugiannya sendiri gitu bisa nggak diteruskan oh approach-nya siklus buat agile semua bisa ya bisa tapi apakah tepat apabila kita sudah tahu semua scope-nya secara detail ini kita pakai apabila secara scope kita belum tahu secara detail mungkin 50% kita baru tahu di awal dan yaudah kita develop as long as sesuai dengan apa nanti roadmap dari produk nah ini yang tadi kita benar-benar sesuaikan ya rekan-rekan yang terakhir ini adalah combine yaitu combine terhadap predictive dan adaptive artinya apa ya sudah kita ikutin tahapannya secara perencanaan ngikutin predictive requirement coba digeder sebanyak-banyaknya tapi pada saat eksekusi kita melakukan adaptive oh gimana ini apa yang bisa kita percepat mana yang kita bisa tentukan secara timeline nah pemilihan siklus hidup proyek ini sangat mempengaruhi bagaimana kita menentukan estimasi proyek planning-nya kita secara waktu ini bagaimana apa dalam bentuk tadi bisa dalam bentuk drop-drop-drop kecil tiap dua minggu bisa dalam waktu satu rangkaian enam bulan secara penuh atau di dalam secara batching-batching ini adalah menentukan siklus hidup proyek sehingga ini sangat penting jika rekan-rekan sebagai owner atau nanti terlibat dalam proyek harus bertanya milestone terdekat itu seperti apa dan apa yang coba di achieve kalau kebetulan rekan-rekan masuknya ke dalam agile maka harus expect bahwa misal ada secara delivery itu dua minggu tiga minggu empat minggu ada yang kita bicara inkrementasi iteratif itu bisa jadi tiap dua bulan tiga bulan atau hibrida itu tergantung lagi hybrid itu combination nah ini yang harus rekan-rekan coba pahami oke nah dari kelima ini jadi dari kelompok proses masuk ke hidup proyek yang terakhir itu adalah masuk ke knowledge area atau area pengetahuan management proyek sebagaimana menjadi proyek rekan-rekan harus tahu semua ini tapi pengaplikasiannya disesuaikan dengan konteks masing-masing proyek perlu atau tidak gitu tapi sepuluh ini itu semuanya harus tahu paling tidak kalaupun sekarang belum tahu percaya deh kalau langsung dicemplungin di proyek pasti akan mengalami ini pasti ada yang kita bicara integrasi proyek lingkup proyek atau scope manajemen jadwal proyek itu kita bicara schedule biaya proyek itu kita bicara cost mutu quality sumber daya resource kemudian communication atau komunikasi pemangku kepentingan itu stakeholder resiko proyek dan pengadaan proyek procurement maupun resiko dan ini semua pasti ada di setiap proyek yang di lead bahkan di level program pun itu pasti ada di level portfolio pun ada nah ini yang rekan-rekan pasti harus lihat itu artinya apa bagaimana kita mengukur tadi secara schedule ini sudah sesuai atau belum sih kalau rekan-rekan yang punya duit entrepreneur datang ketemu satu orang bilang pak ini bisa saya selesaikan tiga bulan biayanya 200 juta nanti tim saya lima orang ini 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 itu baru tiga komponen ya kan kita baru bicara terus gimana struktur komunikasinya oh nanti kita pakai WhatsApp aja pak untuk komunikasi kalau cuma WhatsApp saya kurang ini nih kayaknya saya belum tentu bisa respon ya sudah pak di luar WhatsApp kalau ada kasus tertentu kita report ke bapak tiap minggu ya pak manajemen stakeholder kenapa? karena mereka yang punya pengguna kepentingan sehingga kita perlu update mereka ya rekan-rekan nah ini menjadi sangat penting terakhir ternyata opsi yang kita pilih itu memiliki bisa jadi memiliki resiko makanya kalau dilihat dari sini kebayangkan kalau semuanya dikerjakan sendiri nah inilah dari rekan-rekan nanti pada saat kita pilih proyek itu kita selalu kembali bekerja tim yang namanya kolaborasi critical thinking kreatif dan kita komunikasi itu menjadi faktor utama karena semua pasti mengalami ini dan tidak bisa hanya satu orang yang tadi menguasai ini semua pasti ada yang dipercayakan that's why yang berikutnya kita bicara berkaitan dengan perannya project manager seperti saya katakan tadi manager proyek itu menjadi sangat penting dan dia memiliki faktor utama sebagai orang yang accountable terhadap si projectnya tidak ada orang lain yang accountable selain si manager proyek terhadap proyek tersebut apabila terjadi kesalahan yang dibuat oleh tim tadi kayak bilang jembatannya pasti menyambung di tengah runtuh itu project managernya biarpun project managernya mungkin lagi tidak di lapangan atau project data center data center nya down biarpun dia nya lagi tidur harus dibangunin kenapa? karena dia harus tahu rencana malam ini apa yang dilakukan apa yang lagi dibangun itu semua manager proyek tahu that's why project manajemen itu atau si project manager itu menjadi sangat penting gitu banyak sekarang model-model project manager yang selalu disesuaikan oh ini perlu kompetensi dan lain-lain apa orangnya perlu ini makanya dari PMI itu menentukan bahwa ada tiga sebenarnya kompetensi yang perlu sekali dibuat atau dimiliki oleh si project manager yang pertama teknis manajemen proyeknya sendiri artinya apa? tadi pembuatan schedule par retro dan lain-lain itu adalah tanggung jawab dia kedua itu adalah kepemimpinan leadership kepemimpinan ini kita banyak model tadi yang saya katakan tidak hanya bicara top down atas bawah bisa juga sekarang kalau rekan-rekan juga sudah banyak dengar yang bicara servant leader dan lain-lain ini semua adalah hanya model dari sisi kemimpinan nah faktor ketiga yang harus ditentukan oleh rekan-rekan adalah strategi dan manajemen bisnis ini jadi penting sekali ya oke nah teknis manajemen proyek bagaimana project dan strategi dan manajemen bisnis ini adalah lebih kepada bagaimana si PM itu memiliki sense of terhadap bisnisnya juga kenapa? again kembali ke yang tadi saya awal jelaskan project is not just a project tapi ada benefit yang harus di achieve sehingga kalau si PM tidak punya sense bahwa oke ya sudah saya sudah selesaikan tepat waktu dan ini tapi sebenarnya secara objektif itu tidak tercapai maka project itu bisa jadi dikonsider sebagai gagal nah ini yang menjadi penting gitu project berhasil apa ya secara project selesai tapi tadi apa yang di benefit yang dicoba dicapai itu tidak terbukti akhirnya secara perusahaan secara konteks view dari perusahaan itu bisa jadi tadi tidak sesuai dengan ekspektasi si perusahaan nah ini menjadi penting nah ini adalah semua tanggung jawab tersebut ada di manager project that's why manager project itu benar-benar orang yang harus mampu ya rekan-rekan apabila lulus jangan langsung apply jadi manager proyek karirnya nggak langsung kesana karena tadi banyak yang harus diperkirakan biarpun dari rekan-rekan tahu secara teori pun tetap harus ada pengalaman di lapangan that's why biasanya jalur untuk menjadi project manager itu bisa dari rekan-rekan mulai dari misalnya ikut dari jalur jadi PMO dulu PMO itu adalah project management office yang biasanya mengurusi kebutuhan dokumen kebutuhan meeting data-data detail template terhadap project management atau rekan-rekan datang dari background sebagai leader either technical leader atau kita bicara business leader artinya apa tahu bagaimana hidup dari si proyek masuk dari situ biasanya oke nah paling tidak dengan kedua position itu rekan-rekan tahu bagaimana oh siklus proyek itu berjalan dulu begitu karena apa setelah itu baru masuk yang namanya mungkin masuk ke kita sebut bisa jadi project coordinator atau bisa jadi project leader atau bisa jadi junior project manager nah ini adalah step yang harus dilalui kalau apabila rekan-rekan mau jadi project manager itu enggak langsung tiba-tiba jadi project manager kasian kalau saya terus terang saya berapa kali interview banyak yang mau jadi project manager begitu lulus tapi begitu set aja pengalaman berat maksud saya berat sudah lead project apa aja belum pak paling ya tadi oh baru kemarin lead team aja kalau lead team aja sih masih oke gitu tapi kalau ternyata tugas besar dikerjakan sendiri kemudian apa-apa dia enggak aktif organisasi juga di kampus tapi oke terus kalau saya tanya kenapa kamu mau lamar di jadi project manager ya kan saya S1 pak itu bagus apa posisinya apa mentereng lah namanya titlenya project manager ya enggak bisa title mentereng dengan tanggung jawab mentereng kan beda gitu nah ini yang sebenarnya rekan-rekan perlu tahu bagaimana kita step by step untuk benar-benar masuk ke manager project dan melihat dari tadi knowledge area dari sisi siklus yang kita tahu kemudian bagaimana kita menghidupi si project ini sendiri itu menjadi sangat penting that's why jangan tanggung jawab tak project manager itu berat kayak tadi saya bilang karena dia adalah satu-satunya timnya ratusan misalnya project manager buat buat gedung kayak Bruce Khalifa atau bikin LRT deh kayak di Jakarta atau project jalan tol Trans Sumatra itu berat tanggung jawabnya gitu tadi karena cuma sendiri untuk ngurusin ini nih kalau ada apa-apa salah dari timnya yang ratusan orang itu atau vendornya puluhan itu dia yang tanggung jawab gitu jadi rekan-rekan ini yang benar-benar dari manager project nah sebagai part of dari ini apa sih yang rekan-rekan bisa siapkan sertifikasi oke sertifikasi dari PMI itu adalah sertifikasi CAPM namanya jadi sertifikasi CAPM ini sebenarnya manfaatnya apa sih buat rekan-rekan gitu ini benar-benar sertifikasi paling basic yang di provide oleh PMI certified associate of project management jadi hanya associate jadi untuk rekan-rekan yang tadi pernah jadi team member project member itu sudah bisa apply buat sertifikasi ini sebenarnya keuntungannya apa yang pertama batu loncatan ya kan artinya apa kalau saya interview orang dan dia sudah punya CAPM artinya saya sudah bicara bahasa yang sama mungkin rekan-rekan dari tadi saya ngomong ini si mas Chris ngomongnya pemangku kepentingan stakeholder apa sih sebenarnya pemangku kepentingan apa sih stakeholder itu iya kan karena bisa jadi mungkin rekan-rekan selalu berikir bahwa stakeholder itu adalah yang punya duit padahal kita bicara yang punya duit adalah shareholder pemegang saham itu berbeda antara shareholder maupun stakeholder nah kalau bahasa itu sudah bisa sama saya sudah bisa interview dengan enak misalnya seperti itu oh dia punya knowledge yang bagus nih tentang project management artinya bisa masuk ke dalam oke lanjutlah misalnya untuk interview yang lebih detail untuk bahasa-bahasa termen-termin sehingga saya bilang oke kamu cocok nih buat jadi PMO analis buat masih awal junior misalnya seperti itu manfaat yang kedua prospek kenaikan gaji nah ini percaya deh untuk CAPM itu biasanya setiap perusahaan ya paling enggak yang saya sudah masukin dan saya dengar dari teman-teman biasanya ada tunjangan terpisah untuk sertifikasi biarpun cuma 500 ribu tapi kan startnya kita udah beda sama-sama UMR misalnya UMR Jakarta 4,1 4,1 rekan-rekan lulus misalnya dari ITERA datang ke Jakarta kuliah oh udah 4,1 eh punya sertifikasi CAPM tambah 500 ribu jadi 4,6 lumayan kan bedanya 500 ribu di awal sama ini nah ini adalah yang kedua yang ketiga itu adalah pengembangan diri tadi saya bilang di awal saya udah nyebutin kolaborasi kreatif bahkan termasuk leadership kemudian critical thinking itu adalah pengembangan diri bagaimana kita mempersiapkan ke depannya artinya kalau kita memang benar-benar serius untuk masuk ke dalam skill management proyek dan kita bisa tadi masuk ke dalam pengembangan diri ini oke nah caranya gimana sih untuk dapat sertifikasi cuma dua ijazah SMA sederajat untuk terbakar penindikannya yang kedua adalah 23 jam kontak jadi kalau di rekan-rekan di teknik mesin ada mata kuliah management proyek hitung aja ada total 23 jam nggak kalau ada artinya sudah bisa ambil sertifikasi sertifikasi ini gitu nggak perlu tunggu lama nggak perlu cari yang lain-lain pengalaman seribu jam dan lain-lain nggak perlu cukup dua ini untuk sertifikasi oke nah yang terakhir dari saya ini adalah tadi biaya nah ini pasti orang nanya biaya nggak mungkin nggak nah biayanya oke ini nggak murah tapi kalau biasa bahasa di luar katanya jangan dilihat biaya ini investasi katanya oke jadi biaya investasi sebenarnya adalah 225 dolar kalau kita non member kalau member kalau non member PMA itu adalah 300 USD murah eh mahal itu tergantung dari masing-masing buat saya yang saya kalau saya bukan CAPM saya sertifikasi PMP dan sudah hidup di proyek manajemen lebih dari 12 tahun 13 tahun malah saya start dari 2008 khusus untuk manajemen proyek programmer saya sebelumnya itu tadi worth it lebih dari worth it kenapa saya nggak dapat bukan hanya dari ini kesempatan apa moving career dan lain-lain karena hanya sertifikasi saja itu sangat menentukan oke nah durasi sertifikasi itu adalah 3 jam untuk CAPM kemudian exam questionnya itu ada 150 dengan pilihan 135 dan 15 pertanyaan untuk lebih kepada prates saja jadi tidak di skor yang di skor adalah 135 oke saya sudah bicara 1 jam 20 menit saya harap sudah ada banyak pertanyaan sebelum kita masuk materi berikutnya dari Mas Resa oke dari rekan-rekan silahkan apakah ada pertanyaan ini apa presentasi saya terakhir baik Pak Eko atau ya Pak Eko ya terima kasih Mas Kriyasan kebetulan saya ini menggantikan Pak Hadi ya karena beliau barusan ada rapat jadi saya menggantikan moderator terima kasih ini saya manggilnya Mas Raharjo atau Mas Kris oh Mas Kris ya oke ya terima kasih banyak Mas Kris ini luar biasa sekali ini mungkin kalau untuk teman-teman teknik itu ya khususnya teknik mesin ini Pak Kris mungkin di sini mahasiswa itu hal yang asing hal yang asing tapi ini membuka wawasan juga untuk kita karena biasanya teknik itu kan lebih ke teknis tapi ini membuka wawasan bahwa kita di teknik mesin itu untuk adik-adik mungkin teman-teman yang di teknik mesin itu kita enggak serta-merta selalu bekerja di bidang teknis terus ngebenerin alat enggak tapi ketika kita memiliki skill ke pemimpinan atau yang lainnya itu kita bisa jadi seorang leader seorang leader yang mengatur suatu proyek dan itu mungkin teman-teman yang punya jiwa usaha ini mungkin ini ini udah ada beberapa pertanyaan Mas Kris ini boleh silahkan pertanyaan pertama itu dari Mas Rahmat Abidin ini izin bertanya bagaimana cara mengatasi manajemen proyek jika terjadi kendalanya di tengah perjalanan seperti ada musibah covid yang terjadi planning yang udah dibuat hingga banyak sektor proyeknya terhambat oke saya langsung jawab ya mau saya jawab dulu yang punya Mas Rahmat ya ya silahkan oke Mas Rahmat jadi kalau bila terjadi dan itu terjadi sebenarnya bahwa hambatan di tengah-tengah proyek itu artinya apa karena kondisinya ini adalah kondisi yang dipahami oleh setiap orang maka yang kita bisa lakukan adalah tadi meminta penyesuaian kita sebagai project manager harus melakukan eskalasi proses ke atas atau ke sponsor yang kita bicara ada satu istilah di dalam project management itu kita sebutnya CCB chance control board dan project sponsor mereka adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan si project di luar project owner arti apa project ini lanjut atau tidak itu adalah tanggung jawab dari mereka accountablenya mereka mereka yang berhak memutuskan bahwa project ini tidak lanjut bukan project manager nah ketika kita menyantaikan bahwa oh kondisi pandemik seperti ini artinya apa orang tidak boleh keluar kita harus meminta kemunduran waktu saya ada satu project yang saat ini berjalan itu adalah implementasi satu Indonesia dan itu mengharuskan bahwa setiap orang datang onsite ke BTS gitu ke menara-menara inilah tower-tower untuk apa memancar telekomunikasi nah apabila seperti itu artinya padahal apa kita kan work home home sehingga menjadi berat artinya apa kita butuh syarat yang namanya tadi sudah vaksin misalnya atau kita harus melakukan tes antigen itu harus kita comply artinya apa itu extra cost terhadap project kita tadinya tidak ada di budget artinya kita harus ke mereka minta pak untuk implementasi satu Indonesia 50 orang dikali misalnya tadi tes antigen pulang pergi itu adalah berapa cost ya 220 x 2 misalnya 500 ribu per orang dikali 50 orang itu uang yang bukan yang kecil nah yang pertama itu adalah kita bicara selalu jalur eskalasi apabila itu memungkinkan maka itu akan diterima artinya project lanjut mudahnya seperti itu tapi kalau misalnya itu tidak diterima maka project akan on hold which is itu yang terjadi di project saya statusnya di hold ditahan sampai dengan kondisi misalnya PPKM level 1 baru kita boleh bergerak nah ini adalah hal yang tadi di tengah-tengah pandemik tapi tadi kayak saya saya backgroundnya IT tidak ada kata stop malah sebenarnya di project saya yang di IT untuk project-project kecuali project-project yang kita bicara fisikal ya network dan lain-lain itu fisikal kebanyakan tapi kalau misalnya aplikasi itu jalan terus tidak ada kata stop di sisi project gitu sih Mas Rahmat Mas Eko ya siap ini sebetulnya ini pertanyaan kedua itu berhubungan nih ada yang kedua itu dari Mas Abdian dari Mas Rahmat itu oke tadi kondisinya seperti itu dan ketika kayak gitu terkadang kan ada over budget over budget pembengkakan kos dan lain-lain kadang kalau atau ya karena covid ini akhirnya semua jadi ngaret akhirnya apakan dalam project itu biasanya kita menyewa alat atau yang lainnya sehingga semua over budgeting gitu nah ini berhubungan juga dengan pertanyaan kedua kalau pertama tadi karena covid pertanyaan kedua bagaimana solusi terbaik untuk menghadapi proyek yang mengalami stagnan diakibatkan over budgeting gitu atau pembengkakan kos oke sedangkan proyek tersebut harus diselesaikan ini mungkin oke menarik juga kalau over budget saya beberapa kali itu ada proyek mesti kendalanya gak jauh-jauh over budget yes over budget itu mungkin saya jawab langsung Mas Abidit pro over budget itu banyak sebabnya gitu yang pertama kesalahan planning artinya estimasi di awal terhadap scope termasuk hitungan BOQ itu menjadi tidak tepat oke kedua yang saya katakan tadi di awal adanya scope grip penambahan terhadap tadi either itu kosmetik sifatnya hanya cuman apa apa UI UX atau hanya tambahin pintu-pintunya tadinya bukan kayu jati tapi eh dan ini jadi kayu jati misalnya itu kan meningkatkan kos menjadi over budget tambahan orang misal seperti itu nah hal-hal seperti ini perlu semuanya dikomunikasikan perlu di eskalasi gitu pertama kenapa? proyek itu setiap proyek pasti ada yang namanya contingency budget oke contingency budget tadi saya bicara kalau kita di sini itu ada di masalah di biaya proyek ya kan nah ketika kita bicara contingency budget artinya kita sudah mengetahui di faktor resiko kita mengenal yang namanya unknown unknown sama non unknown resiko yang kita kenali tapi kita belum kita belum dan kita persiapkan responsnya resiko yang tidak kita ketahui dan ini tapi tadi itu tidak untuk menanggapi scope grip tapi oke lah sekarang kondisinya over budget artinya apa kita sebagai manager proyek naik ke atas boleh nggak itu yang namanya budget contingency diturunkan dipakai gitu tentu saja dengan justifikasi yang jelas ya seperti itu kalau justifikasinya yang tidak jelas pasti tidak diturunkan gitu tapi biasanya yang dilakukan oleh manager proyek itu adalah kita akan meminta tadi kenaikan apa estimasi pemberian budget berdasarkan analisa kita awal kalaupun ini over budget artinya proyek kita kan mundur ya kan artinya nggak ya nggak mundur sih tapi tadi artinya kita menyuplai tanah resource baru tapi tidak sesuai dengan perkiraan kita di awal maka kita harus kasih provide justifikasi apabila dari sisi manajemen itu setuju dari sponsor setuju kemudian dari misalnya CCB itu setuju maka kita bisa lanjutkan untuk execute project tapi biasanya setiap proyek punya yang namanya contingency budget di luar budget si proyek itu sendiri rata-rata on the market yang saya tahu contingency itu sekitar 10-15% dari total PO project artinya kalau proyek anda 1 juta dan 1 juta dolar dan sebenarnya budget project in total itu adalah 1,1 100 ribu dolar itu adalah tadi bisa terpakai atau tidak terpakai tergantung justifikasi begitu sih Mas Abidin sama Mas Eko oke oke berarti tadi itu patokan apa contingency yang penambahan 10% itu itu kesepakatan aturan atau kesepakatan antara klien dengan laksana proyek atau gimana atau ada aturannya itu tadi itu adalah identifikasi resiko di awal itu yang tadi tidak semuanya mesti 10% ya enggak artinya gini kalau kita tahu bahwa kita akan menghadapi resiko bahwa proyek ini terjadi fail artinya kan kita sudah tahu bahwa ketika kita hitung resiko ini kemungkinannya terjadinya probabilitasnya seperti apa tinggi atau rendah atau middle kemudian impactnya seperti apa kalau impactnya besar dan probabilitasnya tinggi terjadi maka sebenarnya waktu kita manajemen resiko kita kita sudah harus melakukan preventif dong jangan sampai resiko itu terjadi tapi apabila itu terjadi maka kita harus make sure bahwa kita punya budget untuk mengeksekusi responsen kita itu artinya kita sudah coba identifikasi oh seberapa kemungkinan sih misalnya terjadi pandemik enggak ada yang tahu pasti gitu tapi impactnya kan sangat besar di lapangan stop pemerintah bilang stop tidak boleh turun ke lapangan misalnya semua WFA misalnya semua dari rumah sebisa mungkin waktu awal-awal nah ini kan artinya totally stop tokoh semua berbanyak semua stop bahkan kita mau beli barang material aja mungkin sudah enggak ada apa yang kita lakukan itu itu Mas Eko Mas Epidin menarik ini karena saya pribadi saat ini sedang mengalami over budget bagi pemukuman ternyata budgetnya nah kalau itu ya tadi ada kontingensi budgetnya mas Eko kalau kayak gitu ini penting dan itu biasanya tadi kalau yang saya tahu sih 10-15% mas tapi tadi tidak bisa waktu di alokasi proyek kita selalu mengasokkan mengalokasikan 15% enggak bisa karena itu harus ada dasarnya dari mana datangan 15% itu oke oke dan saya itu karena enggak pakai ilmu proyek jadi pakai ilmu keinginan akhirnya berat kalau itu Mas itu saya bilang harus sesuai dengan skopnya gitu jangan sampai terjadi kebanyakan keinginan yang di tengah-tengah akhirnya over tapi itu memang sering terjadi ya Pak Kris ya jadi dalam proyek tiba-tiba di tengah ada keinginan yang beda kok ini lebih bagus akhirnya di rumah itu lumrah dan itu diperbolehkan kok masalahnya kuat enggak bayarnya gitu aja sih oke jadi gitu Mas Abian ini pertanyaannya over budget karena yang sering ditemu itu mesti over budget ini sebetulnya banyak sekali pertanyaan Mas Kris saya masih ada satu pemateri lagi Mas Resa saya enggak bisa lihat sekarang kan udah tinggal 20 menit lagi ya boleh Mas Resa dulu memberikan implementasi untuk oil and gas nanti kita lanjut kalau ada sisa oke oke silahkan mungkin silahkan Mas Resa dulu nanti pertanyaan ini mohon maaf saya skip dulu pertanyaan silahkan saya boleh nanti kita tanya begitu ada waktu ya masuk ke Mas Resa Mas Resa sudah siap? oke Mas Kris siap aku stop sharing ya ya siap oke Mas Resa silahkan sudah bisa dilihat Bapak Bapak Pak Resa kayaknya window-nya masih window-nya bukan presentation mode deh belum full screen oke disini di kita ada kotak-kotak hitam aduh kotak-kotak hitamnya zoomnya kayaknya oke sebentar sudah? sama juga sama juga jadi ada kotak hitam di atas sama kotak hitam di kanan ya itu ini biasanya apa namanya nanti hilang sendiri ya Pak ya sudah oke kita lanjut aja dulu Mas Resa silahkan ya terima kasih Pak Eko Mas Kris mungkin saya akan melanjutkan materinya perkenalkan dulu teman-teman mahasiswa nama saya Resa kebetulan saya juga salah satu dari volunteer di PMI Indonesia Chapter dari segi pengalaman profesi saya sudah sekitar 13 tahun bekerja total experience dengan keseluruhannya ada di industri energi kebetulan pernah di batubara dan kemudian 12 tahun itu di oil and gas mungkin saya akan coba menjelaskan atau sharing sedikit terkait bagaimana sih sebenarnya implementasi dari project management ini khususnya di oil and gas industri mungkin saya coba share sedikit dulu sebenarnya industri minyak dan gas bumi di Indonesia itu seperti apa mungkin teman-teman seling melihat ya foto-foto dari sebenarnya bagaimana sih mengambil minyak dari dalam tanah di Indonesia jadi mungkin ada yang di daratan di onshore kemudian ada di offshore nah operasinya minyak dan gas ini sebenarnya diatur oleh SKK migas sebagai perwakilan dari pemerintah yang memiliki kekayaan alam di Indonesia jadi kemudian SKK migas ini memberikan konsesi memberikan konsesi kepada mungkin teman-teman ada yang tahu perusahaan-perusahaan inilah jadi ada Pertamina Inpex Medco kemudian Eni nah ini yang diberikan konsesi misalnya 10 tahun 20 tahun 30 tahun untuk mengelola atau mengambil dari minyak dan gas bumi ini kemudian setelah perusahaan-perusahaan ini mendapatkan hak kelolanya mereka mungkin akan memberikan juga pekerjaan ke perusahaan-perusahaan di bawah ini nih yang merupakan sebagai apa ya kontraktor lah kontraktor pelaksana untuk membuat ada yang membuat klannya ada yang membuat mungkin engineeringnya ada yang membuat sumur dari minyak gas bumi itu juga nah mungkin teman-teman mahasiswa banyak juga nih yang bercita-cita bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di sini nah yang saya mau tekankan di sini saya itu bekerja di sini di perusahaan yang mendapatkan hak kelola dari SKK Migas jadi apa yang saya ceritakan itu adalah secara view yang saya lakukan ketika memimpin proyek yang diberikan kepada perusahaan yang tipe ketiga dan saya juga harus melapor kepada pemerintah yaitu SKK Migas seperti itu nah sebenarnya kalau tadi teman-teman mas Kris juga udah coba share ya jadi sebenarnya proyek itu seperti apa mungkin saya mau nanya nih ke teman-teman mungkin saya coba contohkan yang deket-deket dengan teknik mesin misalnya kita mau melakukan perawatan diesel engine yang periodik 4000 hours itu menurut teman-teman itu proyek atau tidak coba bisa di share gak di chat misalnya ya tidaknya aja yes atau no nya coba ada yang bisa kasih di chat misalnya misalnya belum ada belum ada nah oh tidak katanya ah mas reski nih bilang tidak kenapa nih mas reski kira-kira bisa dibilang bukan proyek oh mas fajar bilangnya iya kenapa nih mas fajar ada yang ini ada yang mau ada yang mau kasih saran oke kalau gak ada ketika aja mungkin gak apa-apa ketika aja boleh ah menurut mas reski tidak bersifat unik dan tidak periodik boleh kita coba tahan dulu ya nah ada satu tipe lagi misalnya yang saya share ini misalnya kita menginstall offshore processing platform yang gambar tadi yang gambar di laut itu yang cukup besar itu menurut teman-teman ini project atau enggak oke oke kata mas Nurrahman kata mas Ega project nah kemudian ada satu lagi yang ketiga misalnya penggantian crude oil pompa pompa crude oil misalnya ini project atau bukan nah dari tiga poin ini sebenarnya yang mau saya tekankan bahwa sebenarnya project itu memang ada pengertiannya namun dalam hal pekerjaan itu bisa sangat subjektif ya jadi misalnya ketika kita bilang pekerjaan pertama sama periodic maintenance ini bisa kita bilang proyek kalau itu adalah maintenance pertama kali di perusahaan itu dengan unit yang baru sama sekali saya bisa men-treat itu sebagai proyek karena kita butuh persiapan yang jelas karena kita belum pernah kelakukannya tidak ada orang yang pulang alaman itu bisa menjadi proyek tapi bisa juga tidak menjadi proyek kalau memang ini unitnya sudah beroperasi lama orang-orang sudah pengalaman itu bisa menjadi proyek yang sudah sering dilakukan yang hijau ini yang hijau ini seringkali memang ditreat sebagai proyek karena tingkat kesulitannya tinggi kemudian hal yang tidak diketahuinya selalu ada dan selalu berbeda-beda yang kuning juga bisa dibilang proyek ataupun tidak karena misalnya kita menggantinya dengan pompa yang sama yang sama persis ya mungkin itu tidak jadi proyek karena ya bisa langsung pasang gitu ya plug and play bisa juga kalau misalnya crude oil transfer farmnya misalnya beda kita harus desain yang baru segala macam sehingga itu ditreat menjadi proyek apapun kesimpulan dari teman-teman terhadap kegiatan ini ketika teman-teman memutuskan bahwa pekerjaan ini adalah proyek itu kita harus melakukan tiga hal ini sebenarnya yang pertama adalah studi konseptual jadi bagaimana memastikan bahwa proyek ini bisa dilakukan dari segi ke engineeringan setelah itu kita melakukan rekayasa dan setelah rekayasanya dapat dilakukan kita bisa melakukan pengadaan tender kemudian melakukan eksekusi mungkin saya cepat aja ya nah jadi sebentar mungkin ada yang kelewat kayaknya ya oh enggak oke nah kalau kita bahas pertama kali nah studi konseptual itu adalah bagaimana kita memegali dan mempertimbangkan berbagai skenario jadi berbagai skenario mengenai pengurasan lokasi atau metode sumber produksi ini terus terang ini sangat spesifik ke oil and gas ya kemudian bagaimana konfigurasi dan jenis fasilitas produksinya jadi kalau bisa lihat kalau teman-teman nanti sebagai teknik mesin nanti akan sangat sangat terlibat dalam apa yang namanya dilakukan namanya pre-fit jadi pre-fit ini adalah yang bagian merah yaitu konfigurasi dan jenis fasilitas produksi nanti disitu di studi konseptual itu nanti akan pertanyaannya misal apakah kita pakai diesel engine atau pakai gas engine atau kita apakah menggunakan vertical vessel atau misalnya horizontal vessel atau misalnya apakah kita melakukan pekerjaan ini secara simultan atau paralel seperti itu berbagai macam pilihan ini akan dijelahkan di apa di cari dan di pertimbangkan disini setelah studi komersial studi konseptual kita masuk ke yang namanya fit atau yang di kalau disingkatannya itu front end engineering design nah di front end engineering design ini pada intinya bagaimana kita menyiapkan data-data yang yang akan kita gunakan untuk proyek itu sendiri jadi apakah nanti diserahkan ke kontraktor ataukah dikerjakan sendiri itu dipertimbangkan juga sehingga apabila diserahkan kepada kontraktor dokumen-dokumen tender dokumen-dokumen pekerjaan itu sudah dibuat disini nah kemudian inilah mungkin inti dari pekerjaan proyeknya sendiri yaitu konstruksi jadi konstruksi kita mulai dari instalasi jadi kita memasang gitu ya memasang apa yang sudah kita detailkan pada fase sebelumnya kemudian kita melakukan commissioning itu commissioning itu pengujian jadi seperti tadi mas Chris bilang setiap proyek ada tujuannya jadi kalau misalnya tujuannya adalah memasang crude oil pump dengan rate misalnya sekian ribu barrel nah pada commissioning ini harus dipastikan bahwa alat yang kita pasang sesuai dengan tujuan proyeknya kemudian kita melakukan startup jadi alat itu dipakai di dalam kondisi real apakah benar mendeliver value yang kita mau kemudian kita melakukan handover handover ini kita berikan kepada tim operasi nah proyek-proyek ini nah dalam melakukan proyek sebenarnya kita menggunakan istilah project management team di industri oil and gas project management team itu adalah semua personel-personel yang terlibat dalam proyek baik dari segi owner maupun dari segi kontraktornya nah PMT ini dipegang oleh seorang project manager yang bertanggung jawab kepada manajemen kontraktor K3S K3S dulu yang tadi saya ceritakan ada Portamina, Saffron gitu nah apa sih sebenarnya tanggung jawab dari manager proyek jadi ada menurut SKK Migas yang dari government sebenarnya ada sekitar 17 tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang manager proyek yang saya mau highlight itu tanggung jawab dari 1 sampai 9 kalau teman-teman lihat ini hampir sama bahkan sama persis dengan apa yang dijelaskan oleh mas Chris sebelumnya jadi kita mereka harus manager proyek itu harus bertanggung jawab pada integrasi dari proyeknya lingkup proyeknya, waktu pelaksanaannya, biaya pekerjaannya, kualitasnya jadi kalau kita pasangkan antara apa sih yang diminta SKK Migas dari seorang manager proyek di oil and gas industri dengan apa yang diceritakan oleh PMI di project management body of knowledge nya sebenarnya semuanya sama mas dari teman-teman jadi ada apa yang diminta oleh SKK Migas itu ada semuanya penjelasannya di project management body of knowledge jadi ketika nanti teman-teman mau join di industri oil and gas ya apa yang harus teman-teman ketahui sebenarnya sudah ada di PMBOK yang diterbitkan oleh PMI jadi dari situ harapannya teman-teman dengan mempelajari PMBOK ini dan join di CAPM atau misalnya di PMB harapannya itu bisa membantu teman-teman untuk berkiprah lah di dunia oil and gas seperti itu, itu aja mungkin karena waktunya sudah dekat dan ada jumatan ya jadi itu itu aja mas Eko kalau dari saya, munggu kalau mau dilanjutkan sesi tanya-jawab oke, siap, terima kasih mas Resa mas Resa ini atau mas Ilham? betul, Resa, Resa oke mas Resa, terima kasih banyak menarik banget sebetulnya ini kalau teman-teman atau ada peserta yang hadir di sini pernah berkecipung di proyek itu masih tertarik banget dan atau yang belum tahu proyek, nanti kalau teman-teman kerja itu, ini butuh ilmu ini gitu karena apalagi di engineering itu banyaknya orang-orang project rata-rata kan orang engineering itu ada orang industri yang dia menggagang satu proses jadi tiap hari ngurusin proses itu aja nah ada orang-orang project yang memang tiap hari ceritanya beda-beda itu mungkin mas Resa sama mas Chris mengalami ya mas ya jadi banyak tantangan nih itu engineering nggak terlepaskan itu ya, betul gitu, oke menarik sekali dua materi ini ini materinya boleh di-share mas Resa dan mas Chris sudah tak kirim ke email yang teknik mesin itu tapi nanti nanti ku coba combine materinya terus nanti tak kirim lagi mas Eko ya oh ya ya, oke yang finalnya ini karena beberapa peserta menanyakan materinya pak ya, pasti nanti dikirimkan oke, siap ini ada pertanyaan kita lanjut ke pertanyaan ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi pak sampai kita menuju akhir, nggak kerasa ini ya mas Eko pertanyaan selanjutnya itu dari Ega Hamam izin bertanya, apakah poin penting pertimbangan untuk pemilihan siklus hidup yang tepat terhadap suatu proyek oke tidak akan mas Chris atau mas Resa yang berjawab tadi saya sudah tekankan ya sebenarnya di awal ini sangat berkaitan yang pertama itu kita bicara dari sisi ruang lingkup atau skop dari proyeknya itu sendiri ya, mas Eko atau dari mas Ega ya tadi yang jawab ya, mas Ega jadi, kenapa? karena tadi sebenarnya apakah semua, kalau kita bertanya ya sebenarnya apakah semua proyek bisa dijalankan secara predictif atau waterfall? yes, bisa apakah semua proyek bisa kita jalankan dengan bentuk adaptif atau agile? bisa bisa tapi tadi ini lebih kepada bagaimana kita mengetahui dari sisi ruang lingkup oke, yang pertama tadi saya katakan bahwa untuk dari sisi predictif bahwa skop atau ruang lingkupnya itu sudah banyak kita ketahui bahkan tadi saya katakan 90 sampai 95 persen kita bisa tahu kenapa? sehingga begitu kita melakukan tadi kan itu ikonnya saya kan kayak kaca pembasar kemudian urutannya tahu kenapa? karena nanti flow-nya itu sama inisiasi kalau secara saya ikut dari IT kita ada yang nama software development life cycle atau kita bicara proses itu kita bicara ada requirement gathering artinya apa? semua requirement kita godok semua di situ apa yang menjadi skop proyek kita bicarakan di situ kemudian begitu itu selesai itu kita cap istilahnya dicap darah lah itu artinya tidak boleh geser dari itu kemudian kita coba execute berdasarkan requirement yang kita ada kita testing berdasarkan requirement yang ada nah, itu kalau kita bicara predictif sayangnya atau bukan, ya bukan sayang ya banyak orang yang belum tahu maunya apa kayak mas Eko bangun rumah gitu saya tahu mau bangun rumah tapi sih nggak tahu detailnya sebenarnya gitu mau bentuknya kayak gimana akhirnya apa? saya pilih ya sudah gimana caranya saya pilih siklus yang bertahap saya tahu bentuknya kayak gini tapi saya tahu dalamnya nanti ya belakangan akhirnya apa? saya tahu depan 50% dari skop sisanya ya sambil jalan saya pilih adaptif agile misalnya seperti itu artinya apa? skop itu menentukan yang kedua bisa jadi juga kita tadi budget kita bicara budget artinya bagaimana kita metode pembayaran kita tadi gitu ada yang misalnya modelnya lamsam jadi misalnya seperti proyek dari predictif oke saya kasih lamsam sesuai milestone ya Pak lima kali aja gitu artinya apa? saya punya budgetnya Pak dalam tiga bulan gitu saya coba arrange bantu tapi kalau saya tahu misalnya saya baru pengusaha kecil mungkin saya nyicilnya baru sedikit nggak bisa langsung sekali gebuk misalnya gitu lamsam begitu ya sudah sesuai dengan sprintnya sesuai dengan iterasinya boleh juga gitu jadi utama kita bicara biasanya tadi lebih kepada skopnya sih dari Mas Ega ya perentuan siklus hidupnya mana yang paling baik kita pilih termasuk kombinasi dari sisi skop itu approach-nya seperti apa biasanya dari timnya kita sudah memberikan banyak input bahwa oh ini kira-kira tidak bisa nih di eksekusi kalau dalam model agile atau kita model adaptif harus predictive nih Pak gitu jadi kita tidak bisa modelnya chang-chang potongan-potongan kecil gitu yang kita kumpul kita rangkai ini harus jadi project jadi jadinya seperti ini kemudian execute seperti ini nah itu bedanya gitu ya Mas Eko oke siap super sekali Mas Chris ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ini mohon maaf untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan namun tidak bisa ditanyakan karena terpaksa waktu ini masih banyak sebetulnya Mas Resa oh gitu boleh di email nanti kalau misalnya memang masih tertarik kita balas di email ini karena nah ini mungkin ada satu pertanyaan yang saya pilih karena terkait fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia itu dari Vivian izin bertanya Pak jika ada suatu proyek yang masih berjalan namun terindikasi terdapat tindak korupsi dalam manajemennya apakah proyek tersebut diberhentikan selama penyelidikan atau tetap berjalan dan bagaimana tanggung jawab yang seharusnya seorang manajer proyek lakukan ini kan kayaknya sekarang lagi ramai ini oke terus terang ya terus terang saya belum pernah kejadian palingnya saya belum pernah mengalami gitu jadi saya juga hanya berdasarkan informasi dari apa dari tim ya gitu apa dari sharing dari teman-teman lah istilahnya seperti itu jadi kalau seluruh proyek itu terindikasi dan it stop stop yes stop gitu tapi kalau kita tahu bahwa ternyata ada beberapa bagian saja yang bisa dengan cepat diganti dan itu bisa lanjut artinya apa proyek itu kan kita sebagai PM kita bisa tahu bahwa ketika tadi kita bicara procurement dan kita harus lihat tanggung jawab daripada tindakan korupsi yang terjadi gitu korupsi itu tadi lebih kepada secara keseluruhan tadi ownernya ownernya yang kena tuduh atau dari timnya kan bicara seperti itu sudut pandangnya tapi kalau disini kita bicara sudut pandang adalah oh owner yang punya proyek nih semuanya dimintain jatah dan lain-lain itu bisa di stop kenapa? karena semua harus di cek setiap bagian gitu berarti nanti di cek itu baru nanti didiskusikan lagi apakah ini lanjut ataupun stop total iya karena apa tadi budget itu kan punya proyek itu punya anggaran mas begitu kalau sudah itu sudah di istilahnya dipotong karena tadi entah karena korupsi dan lain-lain artinya kan angka yang tertera di dashboardnya kita itu kan sudah tidak sesuai mas artinya kita akan running artinya apa secara sumber daya pasti berkurang ya kan secara resource saya tidak bisa gaji orang ya dong pasti duit dari mana doang duitnya udah di korupsi kok memang proyeknya bisa lanjut dengan seperti itu oke kemudian yang lain misalnya kita bicara terhadap resiko tadi secara quality bisa jadi karena kita memaksa ya sudah lah duitnya segini kita pasangin aja jalan kualitasnya diturunkan kayaknya sih kuat sekarang tapi planningnya seharusnya itu 30 tahun tahannya jadinya cuma 10 tahun 10 tahun patah tanggung jawab siapa tanggung jawab yang proyek mas kenapa skopnya saya 30 tahun loh ini kuatnya kenapa jadi 10 tahun gitu itu ya mas Eko kalau menjawab itu saya gak spesifik ini tapi tadi ini tergantung terhadap level corruptionnya sebenarnya gitu tapi tidak serta-merta kalau satu orang terindikasi ini langsung stop semua enggak biasanya orang itu langsung diganti dan kita lihat seberapa jauh impact terhadap si proyek termasuk dari sisi minimal anggaran lah karena ini kan korupsi gitu karena korupsi itu kan gak cuma ya tadi pencurian di proyek itu gak cuma uang mas material itu sering terjadi ya nah itu tiba-tiba batang ininya hilang ini nah bingung nah itu ya tadi oke baik Mas Chris dari Mas Resa apakah ingin menambahkan Mas oil and gas mungkin punya kasus kayaknya di oil and gas itu sebetulnya lebih besar ya anggarannya apakah kalau terjadi indikasi seperti ini apakah proyek diperhentikan sedangkan apalagi kan oil and gas ini termasuk apa ya organ vital ya kayaknya kalau diperhentikan juga gimana kira-kira ya semoga saya tidak mengalami Mas tapi yang saya tahu jadi jadi ada dua ya ada kewajiban secara perusahaan dan ada juga kewajiban secara personal mungkin secara kewajiban secara personal mungkin akan di urut di apa ya dituntut secara pidana atau perdata tapi kewajiban perusahaan bagi saya sebagai seorang owner tetap kontraktor harus melakukan melakukan kewajibannya sampai selesai gitu walaupun misalnya dikasihkan misalnya apa ya namanya tadi yang seperti Mas Ceritakan budgetnya udah habis pak kita udah udah kasih ke 1, 2, 3 orang lah gitu ya tapi itu tetap harus dilakukan apabila penyelesaiannya adalah memberhentikan proyek memang konsekuensinya cukup berat kalau di dunia jadi ada beberapa penalti misalnya kalau di kami ketika ada perusahaan yang mangkir dari kontraknya tidak bisa melakukan itu dapat kartu hitam kartu hitam itu bisa tidak bisa mengikuti semua proyek yang under SKK Migas selama 5 tahun seperti itu jadi akan berat sekali apabila mangkir dari kontrak tersebut itu sih jadi ada kewajiban personal dan ada kewajiban perusahaan itu mungkin Mas Eto terima kasih banyak Mas Resa pandangannya tidak terasa ini sudah sampai ke penghujung acara dan banyak sekali ilmu yang ya saya pribadi banyak banget hal yang saya dapat karena saya juga sempat beberapa sebelum menjadi dosen berkecimpung di proyek juga waktu itu lebih ke penyedia untuk proteksi katodik pada pipa jadi untuk oil and gas lebih ke oil and gas dan memang di sana kita dihadapkan dengan istilahnya itu mungkin bahasa kasarnya itu mafia lah orang-orang yang meminta jatah itu yang kadang juga sulit untuk kita ketika dihadapkan dengan hal itu apalagi mungkin Mas Chris ini di IT itu lebih banyak ketika masang tower masang tower yang kayak gitu ada maksudnya keluar masuk barang switch router dan lain-lain itu ada aja ya tadi itu reman reman daerah biasanya saya gak bisa ke sana karena ini kan live di public ya ada youtube-nya juga saya jadi gak bisa bicara banyak ke sana oke oke siap gak apa-apa mas kita pun yang menjaga apa batasan untuk pembahasan ke sana oke terima kasih Mas Raisa dan Mas Chris atas waktunya dan kesempatan yang baik sekali untuk saya dan teman-teman di ITERA untuk acara selanjutnya dan mohon maaf untuk teman-teman yang bertanya namun tidak sempat saya tanyakan bisa langsung kontak ke Mas Chris atau ke Mas Raisa gak mas jadi bisa langsung mungkin bisa ditulis emailnya di chat mas supaya teman-teman bisa mencatat kira-kira emailnya apa untuk acara selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Mas Hadi atau ke MC Mbak Dikrina silahkan terima kasih ini Mas Hadi atau Mbak Zikrina langsung ke MC saja Mas Chris dan Pak Raisa baru gabung lagi habis-habis Oke baik terima kasih kepada Bapak Eko dan Bapak Hadi sebagai moderator yang telah membantu acaranya Pemapanan Materi dan diskusi kita kemudian terima kasih kemudian terima kasih banyak juga kepada Bapak Chris dan Bapak Raisa atas pengoparan Materi Seminar yang telah mengikuti jalannya yang didapatkan dapat bermanfaat dan dapat diaprikasikan ke depannya sebelum menutup acara seminar kita pada siang hari ini saya meminta kepada seluruh peserta untuk on game karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi boleh silahkan on game untuk para pesertanya selamat menikmati baik, langsung saya mulai saja untuk yang pertama slide pertama dahulu silahkan senyum satu, dua oke selanjutnya untuk slide kedua satu, dua oke selanjutnya untuk slide terakhir oke satu, dua oke baik dengan berakhirnya sesi dokumentasi kita pada siang hari ini maka berakhir pulang acara kita saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan wabillahi tofi wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak mas Adi terima kasih banyak mas Chris mas Resa selamat menikmati